Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, sebuah pintu batu terbuka di langit. Ini adalah artefak legendaris ruang dan waktu. Tiga orang berjalan keluar dari pintu batu. Itu adalah pria muda berpakaian putih dan pasangan parubaya. Pria parubaya berpakaian putih itu melihat sekeliling dan melihat ke dalam. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata, kita akan menunggu mereka di sini. Namun sebelum dia selesai, saluran teleportasi ruang dan waktu lainnya muncul. Tiga sosok berjalan keluar perlahan-lahan. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan gaun putih keperakan. Usianya sekitar 20 tahun. Rambutnya yang panjang berwarna putih keperakan dan berkibar tertiup angin. Dia tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Kulitnya sehalus kulit bayi. Di belakang wanita berambut perak itu, ada dua wanita tua. Mereka berambut putih dan masing-masing memegang tongkat di tangan mereka. Aura yang mereka pancarkan tak terduga. Apakah ini saudara siaobai? Ketika wanita berambut perak itu melihat pemuda berpakaian putih, dia berlari ke arahnya dengan gembira seperti gadis kecil tetangga. Senyum di wajahnya polos. Namun ketika pemuda berpakaian putih itu melihat hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Menjauhlah dariku. Hah! Wanita berambut perak itu tertegun. Dia berhenti dan berkata dengan nada sedih, Saudara siaobai, aku tidak melakukan apapun padamu. Mengapa kau menatapku seperti aku adalah wabah? Berhenti. Pemuda berpakaian putih itu segera mengulurkan tangan dan menyelawanita berambut perak itu. Ia lalu berkata, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah pasangan setengah bayah itu dan berkata, ayo pergi. Bukankah kita akan menunggu di sini? Pasangan paru bayah itu curiga. Dengan dia di sini, bagaimana kita bisa menunggu? Langsung menuju pintu keluar tanah iblis yin. Pemuda berpakaian putih itu berkata diam-diam. Dia melirik wanita berambut perak itu dari sudut matanya. Tampaknya ada sedikit rasa jengkel dalam ekspresinya. Baiklah. Pasangan paru bayah itu diam-diam menanggapi dan membuka pintu batu lagi. Melihat ini, wanita berambut perak itu buru-buru berteriak, Kakak siaobai, mengapa kamu pergi? Kamu mau pergi ke mana? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Pemuda berpakaian putih itu melotot marah padanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Namun sebelumnya, kami sepertinya merasakan aura bailongjian sedang bertarung dengan orang lain. Apakah kamu bertemu Qin Fei Yang? Mata besar wanita berambut perak itu berbinar saat dia menatap pria muda berpakaian putih dan bertanya. Pemuda berpakaian putih itu mengepalkan tinjunya. Ada jejak permusuhan di tubuhnya. Saya benar-benar bertemu dengannya. Bukankah kamu mendapat tawaran menarik saat itu? Kata wanita berambut perak itu. Apakah kamu sudah selesai? Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berbalik dan menatap wanita berambut perak itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Mengambil keuntungan dari orang lain. Jelaslah dia terjatuh keras. Lagipula, dia tidak percaya kalau wanita di depannya tidak memikirkan hal ini. Jika dia benar-benar membunuh Qin Fei Yang, dia pasti sudah kembali ke sarang naga. Untuk apa dia datang ke sini? Bukankah sudah jelas bahwa dia sedang mengejeknya? Apa yang telah terjadi? Saudara Xiaobai, apakah kamu gagal membunuh mereka? Ini tidak mungkin. Mereka bahkan menggunakan pedang naga putih. Apakah mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan? Wanita berambut perak itu masih bersikap polos. Hal itu membuat pemuda berpakaian putih sangat marah. Sebenarnya dia tidak takut diejek. Lagipula, mereka semua sudah dewasa. Siapa yang belum pernah diejek sebelumnya? Yang ditakutkannya adalah ejekan seperti ini, karena ejekan seperti ini paling menyakiti harga dirinya. Baiklah, Saudara Xiaobai, aku terlalu banyak bicara. Jangan marah. Wanita berambut perak itu tersenyum meminta maaf. Ayo pergi. Tatapan mata yang menyeramkan terpancar dari mata pemuda berpakaian putih itu. Dia berbalik dan melangkah masuk ke pintu batu tanpa menoleh ke belakang. Ia takut tidak dapat menahan amarahnya dan menjadi mengamuk saat itu juga. Pasangan parubaya itu tersenyum pada wanita berambut perak dan berbalik untuk memasuki pintu batu. Setelah pintu batu itu menghilang, senyum wanita berambut perak itu pun menghilang. Dia menatap ke bagian dalam dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak menyangka mereka begitu mampu. Bahkan pedang naga putih pun tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Jika dia hanya orang biasa, bisakah mereka memaksa orang tua itu untuk menghancurkan dirinya sendiri? Salah satu wanita tua itu terkekeh. Wanita berambut perak itu sedikit terkejut. Dia menatap wanita tua itu dan berkata, Kalau begitu, menurut apa yang kau katakan, dengan kekuatan kita masing-masing, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Mungkin sulit. Tapi itu tergantung pada kita. Kali ini, Tuan Raja Naga memintamu untuk keluar. Di permukaan, tujuannya adalah untuk memburu Kinfei Yang, tetapi sebenarnya, tujuannya adalah untuk melatih dan mengujimu. Jadi, jangan cemas. Lakukan dengan perlahan. Wanita tua itu tertawa serak. Itu benar. Kami tidak ingin gagal, tetapi kami tidak ingin membuat kesalahan. Wanita tua lainnya juga tertawa. Oke. Wanita berambut perak itu mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, mari kita pergi ke benua timur dulu. Meskipun kita lahir di alam awan langit, kita belum pernah melakukan perjalanan yang menyenangkan di alam awan langit. Kali ini, kita akan menganggapnya sebagai wisata keliling. Itulah mentalitas yang seharusnya kita miliki. Kedua wanita tua itu tersenyum. Wanita tua di sebelah kiri melambaikan tangannya dan membuka saluran transmisi ruang waktu. Saya harap ada tempat di alam awan langit yang dapat menarik minat saya. Wanita berambut perak itu tersenyum dan melangkah ke saluran transmisi. Kedua wanita tua itu saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Meski putri mereka tampak polos di luar, dia sebenarnya sangat penuh perhitungan dalam hatinya. Pada saat yang sama. Di tempat lain, ada beberapa kelompok naga yang juga diam-diam melakukan perhitungan dalam hati mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dua bulan berlalu. Benua Selatan. Tanah Setan Yin di sini mirip dengan situasi di Benua Timur. Di daerah perbatasan dan daerah pusat, terdapat banyak jejak binatang buas dan manusia yang mengamuk. Perkelahian dan perampokan adalah kejadian yang biasa terjadi. Pagi ini, empat orang dan satu serigala muncul di daerah perbatasan. Itu adalah kelompok Qin Fei Yang. Setelah dua bulan, mereka akhirnya tiba di Benua Selatan dari Benua Timur. Tidak perlu membicarakan bahaya di jalan. Untungnya, mereka memiliki Pei Tianhong dan Wang Changyuan, dua ahli super ini. Kalau tidak, dengan kekuatan Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih, akan menjadi mimpi yang sia-sia untuk menyeberangi negeri Setan Yin dan datang ke Benua Selatan. Bahkan orang gila yang sudah berubah pun tidak dapat melakukannya. Terutama di daerah pusat. Tidak hanya manusia yang mencari peluang, tetapi juga ada binatang buas yang hidup di tanah Setan Yin. Sebagian besar kultivasi mereka telah mencapai alam penguasa kesempurnaan. Jika pertarungan benar-benar terjadi, si gila bisa membunuh satu atau dua orang setelah bertransformasi. Namun jika jumlahnya terlalu banyak, dia hanya akan dibantai. Baiklah. Pintu keluar ada di depan. Kita bisa memperlambat laju. Guiren menunjuk ke depan dan tersenyum seolah terbebas dari beban. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Sebenarnya, manusia dan binatang buas yang ada di jalan bukanlah ancaman besar bagi mereka. Ancaman utamanya adalah para naga. Mereka takut bertemu naga di jalan. Akan tetapi, melihat situasi saat ini, para naga tampaknya telah pergi ke Benua Timur. Mereka tidak menemukan satupun di Benua Selatan, yang membuat mereka tidak perlu khawatir. Mengaum Ledakan Pertempuran di perbatasan terlihat di mana-mana. Sama seperti saat ini, ada tiga medan pertempuran di sekitar kelompok Qin Fei Yang. Ada pertempuran antar manusia, pertempuran antar binatang buas, dan bahkan pertempuran antar binatang buas. Mereka bertempur sampai langit dan bumi meredup. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mempedulikannya dan langsung pergi keluar. Dalam beberapa bulan ini, mereka telah mengalami terlalu banyak hal di tanah Setan Yin. Meskipun itu tidak lama, mereka merasa seolah-olah beberapa abad telah berlalu. Mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Lihat, matahari pagi. Si gila menunjuk ke depan dan terkekeh. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat. Langit di atas negeri Setan Bayangan masih tertutup rapat oleh awan hitam, membuatnya tampak sangat gelap. Namun, langit di luar negeri Setan Bayangan cerah dan tak terbatas. Itu adalah dua dunia yang sepenuhnya berbeda. Sudah lama sekali aku tidak melihat matahari. Sungguh nostalgia. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Haha. Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan Guiren tidak bisa menahan tawa. Tampaknya bahkan serigala bermata putih pun bosan dengan tanah Setan Yin. Tuan-tuan, selamatkanlah aku. Tiba-tiba, teriakan minta tolong terdengar dari sebelah kiri. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka berhenti di udara dan menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Mereka melihat dua suara berdarah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan dari arah itu. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka tampak berusia dua puluhan, dan kultifasi mereka tidak buruk. Mereka berada di tahap awal alam penguasa. Pasangan bajingan, mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Segera setelah. Terdengar tawa dingin. Seorang pemuda berpakaian ungu bersama lima pria paru baya terbang seperti kilat. Mereka tampak mengejar pria dan wanita itu. Kultifasi pemuda berpakaian ungu itu hanya pada setengah langkah alam penguasa. Namun, kultifasi kelima pria paru baya itu tidak buruk. Empat dari mereka berada di tahap awal alam penguasa, dan yang terakhir berada di tahap akhir alam penguasa. Ya. Pei Tianhong dan Wang Changyuan menatap keduanya. Pandangan mereka tiba-tiba tertuju pada sisi kiri pakaian pemuda berpakaian ungu itu. Di pakaian itu, ada kata, dewa, tertulis di atasnya. Apa? Serigala bermata putih merasa curiga. Wang Changyuan menatap pemuda berpakaian ungu itu dan tertawa, dia adalah murid istana dewa. Murid istana dewa. Serigala bermata putih tercengang. Qin Fei Yang menyampaikan, kekuatan super benua selatan adalah istana dewa. Kakak sudah tahu. Aku tidak perlu penjelasanmu. Kakak hanya berpikir, sungguh suatu kebetulan bertemu dengan murid istana dewa. Serigala bermata putih tertawa jahat. Apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan memperingatkan, biarkan aku katakan padamu, istana dewa tidak punya permusuhan dengan kita. Jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Saat ini, motto Qin Fei Yang adalah, jika saya tidak memprovokasi Anda, jangan memprovokasi saya. Berengsek. Kakak, apakah aku ini seekor serigala yang suka membuat masalah? Kata serigala bermata putih dengan marah. Ya. Sebelum Qin Fei Yang bisa mengatakan apapun, Frenzy, Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan roh artefak semuanya mengangguk. Apakah kamu punya moral? Kalian benar-benar bergabung untuk memfitnah serigala yang murni dan baik hati. Wajah serigala bermata putih menjadi gelap. Murni. Baik. Frenzy dan yang lainnya tercengang lalu memutar mata mereka. Bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu? Apakah kamu pikir kami tidak mengenal karaktermu karena ini pertama kalinya kita bertemu? Segera. Pria dan wanita itu berlari ke sisi Qin Fei Yang dan yang lainnya dan memohon, Tuhanku, aku mohon, tolong selamatkan kami. Sambil berbicara, mereka menoleh ke arah pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Ini. Tidak baik bagi kami untuk ikut campur dalam dendam pribadimu. Lagipula, kami tidak tahu mengapa kalian berselisih. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jika kamu punya waktu untuk meminta bantuan, lebih baik kamu melarikan diri. Frenzy tertawa dan tidak berniat membantu. 3412. Maaf, ini memang agak tiba-tiba. Tapi kami benar-benar tidak punya cara lain. Tolong, tolong bantu kami. Penyebab masalah ini juga karena mereka. Kita adalah korbannya. Pria dan wanita itu memohon lagi dan lagi. Jika kamu mengatakan kamu adalah korban, maka kamu adalah korban. Di dunia ini, sepertinya tidak ada orang jahat yang mau mengakui bahwa dirinya adalah orang jahat. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Kami benar-benar korban. Bisakah Anda mempercayai kami? Pria dan wanita itu terbakar rasa cemas. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan orang gila saling memandang. Sepertinya mereka benar-benar tampak seperti korban. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan berkata, jika kalian benar-benar korban, maka kalian telah menemukan orang yang tepat karena kami adalah perwujudan keadilan. Hah. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu berlebihan. Pria dan wanita itu juga menatap Serigala bermata putih dengan wajah tertekan. Mereka takut bertemu orang bodoh, bukan? Perwujudan keadilan. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia adalah musuh bebuyutan iblis? Pada saat ini, pemuda berpakaian ungu itu memimpin sekelompok orang dengan aura pembunuh. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia berteriak, itu bukan urusanmu. Minggir. Hah. Serigala bermata putih itu mengangkat alisnya. Dia cukup agresif. Mereka tidak berencana ikut campur, jadi mengapa dia bertindak seperti ini? Sigila tertawa diam-diam dan berkata, Pak Tua Pei, Pak Tua Wang, kalian berdua tidak baik-baik saja. Apa maksudmu? Keduanya agak bingung. Bagaimana mereka bisa terlibat? Sigila bercanda, sebagai mantan penguasa benua barat, para pengikut kuil sebenarnya tidak mengenali Anda. Bukankah Anda sudah cukup gagal? Ini. Keduanya terdiam. Mereka memang tokoh terkenal di alam awan langit, tetapi karena hal ini, orang-orang biasa tidak dapat menghubungi mereka sama sekali. Tentu saja, mereka tidak dapat mengenali mereka. Kalau itu adalah petinggi-petinggi kuil atau para manajer, mereka pasti akan mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Tiba-tiba, Kinfei yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan bergumam, mengapa aku merasa dia tidak asing. Akrab, Serigala bermata putih dan yang lainnya tertegun dan menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan curiga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya mereka berada di benua selatan. Bagaimana mungkin itu terasa familiar? Tunggu. Jangan bilang kalau dia juga hadir saat pertukaran di Pulau Awan Surgawi. Orang gila menular. Tidak mungkin, kalau dia benar-benar ada di sana, bagaimana mungkin dia tidak mengenali kita? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Namun dia tampak agak familiar. Bukan penampilan pemuda berjubah ungu itu yang kukenal, melainkan tatapan matanya. Tidakkah kau mendengarku menyuruhmu untuk tersesat? Wajah pemuda berpakaian ungu itu dipenuhi dengan permusuhan. Kesabarannya tampaknya telah mencapai batasnya. Mengapa kita tidak bisa berbicara dengan baik? Kamu boleh meminta kami mundur atau minggir, tapi tidakkah kamu pikir kata-kata, minggir, akan merusak persahabatan kita. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Cahaya dingin melintas di mata pemuda berpakaian ungu itu saat dia berteriak, pukul dia. Pukul dia sampai mati atau buat dia lumpuh. Aku akan bertanggung jawab. Kelima pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan dan bergegas menuju Kinfei yang dan yang lainnya. Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Wang Changyuan, dan aura melonjak keluar. Kelima pria itu mengerang dan terlempar. Seseorang harus tahu. Dia adalah penguasa yang sempurna. Hanya saja auranya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang ini. Mereka tidak hanya terlempar, tetapi lautki mereka juga hancur. Sangat kuat. Pemuda berpakaian ungu itu tercengang. Kelima lelaki setengah bayi itu jatuh ke tanah, dan wajah mereka tak bisa tidak menjadi pucat. Niat membunuh terpancar di mata pria dan wanita itu saat melihat lima pria parubaya yang terluka parah. Mereka tak ragu menyerang pemuda berpakaian ungu itu. Mereka berdua berada pada tahap awal alam penguasa. Pemuda berpakaian ungu itu baru berada di alam penguasa setengah langkah. Ia hanya mampu mengejar pria dan wanita itu karena ada lima pria parubaya. Maka pada saat itu, sekilas terlihat ketakutan di mata pemuda berpakaian ungu itu ketika melihat laki-laki dan perempuan menyerbu ke arahnya. Jangan berani-berani menyakiti tuan muda. Lelaki setengah baya yang berada di tahap akhir alam penguasa itu meraung dan berjuang untuk berdiri di samping pemuda berpakaian ungu itu. Pria dan wanita itu tidak menahan diri sama sekali. Karena laut ki pria parubaya itu telah hancur, dia tidak lagi menjadi ancaman. Dengan teriakan memilukan, darah pria parubaya itu berceceran di mana-mana. Hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Si hitam tua. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Tuan muda, cepatlah pergi. Kami akan menahan mereka. Meskipun lelaki setengah baya itu hanya memiliki jiwa ilahi, dia tidak mundur selangkah pun. Dia bersumpah untuk melindungi pemuda berpakaian ungu itu dengan nyawanya. Keempat pria parubaya lainnya juga berdiri dan berdiri di depan pemuda berpakaian ungu itu. Mereka semua mendesak pemuda berpakaian ungu itu untuk pergi. Bagaimana aku bisa meninggalkan kalian semua? Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Dia menatapkin Feiyang dan yang lainnya dan berkata dengan marah, Mengapa kalian semua ikut campur dalam urusanku? Tahukah kamu siapa aku? Aku murid Aula Dewa. Melihat sikap pemuda berpakaian ungu terhadap lima pria parubaya itu, Keempat yang dan yang lainnya merasa tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah anak orang kaya yang suka bersenang-senang. Mereka tidak menyangka dia begitu setia. Sebab, mereka tahu bahwa kelima lelaki parubaya itu hanyalah bawahan dari pemuda berpakaian ungu itu. Jika orang lain hanya bawahan, mereka akan mati. Siapa yang peduli jika mereka mati? Tetapi orang ini, bahkan dalam situasi seperti itu, tetap tidak meninggalkan mereka. Ini agak mengejutkan. Kin Feiyang menatap pria dan wanita itu lagi. Wajar saja jika pria dan wanita itu membunuh pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya. Lagi pula, mereka tidak bisa bersikap belas kasihan kepada musuh mereka. Hmm. Tapi tiba-tiba, Kin Feiyang menangkap seringai aneh di mata pria dan wanita itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Itu seperti ejekan seorang mata-mata yang berhasil. Apakah mereka salah? Penjahat sebenarnya adalah pria dan wanita menyedihkan ini. Pria dan wanita itu tidak berhenti. Mereka terus menyerang keempat pria parubaya itu dengan niat membunuh di mata mereka. Pasangan bajingan, aku akan membunuhmu. Pemuda berpakaian ungu itu meraung dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Meledakkan diri. Kin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Dia memilih meledakkan dirinya sendiri tanpa mengatakan apapun. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia merasa lega. Karena dia tidak bisa menang dan tidak bisa melarikan diri, dia akan mati meskipun dia tidak meledakkan dirinya sendiri. Lebih baik meledakkan dirinya sendiri dan mati bersama. Meskipun kultifasi pria dan wanita itu berada di alam penguasa sukses kecil, mereka tidak dapat menahan kepanikan ketika pemuda berpakaian ungu itu meledakkan diri. Mereka segera berbalik dan menggunakan teknik ilahi tambahan untuk melarikan diri. Kin Feiyang dan yang lainnya tidak bergerak. Lagi pula, dengan kekuatan Wang Changyuan dan Pei Tianhong, peledakan diri seorang penguasa setengah langkah bukanlah ancaman bagi mereka. Tuan muda, jangan. Melihat pemuda berpakaian ungu itu meledakkan dirinya, kelima pria itu berteriak. Bukankah itu hanya kematian? Milikilah keberanian. Delapan belas tahun kemudian, kalian akan menjadi pahlawan lagi. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan dingin. Dia menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Aura penghancur di sekelilingnya telah mencapai batas yang dapat meledakkan dirinya sendiri. Tulang punggung. Kin Feiyang bergumam dengan kekaguman di matanya. Dia berkata, Wang tua, hentikan ledakan dirinya. Wang Changyuan mengangguk. Ia melangkah maju dan meraih bahu pemuda berpakaian ungu itu. Gelombang kekuatan ilahi memasuki tubuh pemuda itu, dengan paksa menghentikan ledakan dirinya. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk meledakkan diri. Pemuda berpakaian ungu itu tertegun. Dia lalu meraung ke arah Kin Feiyang. Tenang, tenang. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Apa dendammu terhadap mereka? Apa hubungannya denganmu? Pemuda berpakaian ungu itu mendengus. Kamu cukup sombong. Wang Changyuan terkekeh. Ia mengangkat tangannya dan meninju perut pemuda berpakaian ungu itu. Pemuda berpakaian ungu itu menjerit kesakitan. Aku tidak akan mengatakannya sekalipun kau memukulku sampai mati. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Hem. Wang Changyuan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang dan yang lainnya saling memandang dengan curiga. Serigala bermata putih itu mendekat dan bertanya, Nak, mengapa kau tidak mengatakannya meskipun kau memukulku sampai mati? Karena. Pemuda berpakaian ungu itu tergagap. Katakan atau aku akan membunuhmu. Serigala bermata putih berteriak. Matanya berkilat tajam. Memalukan. Pemuda berpakaian ungu itu panik dan meraung. Memalukan. Kin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Pemuda berpakaian ungu itu menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh amarah dan rasa sakit, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Mendesah. Pria parubaya yang tubuhnya hancur itu mendesah pelan. Ia menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dan berkata, Karena kalian tidak terlihat seperti orang yang tidak masuk akal, Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Si hitam tua, diamlah. Pemuda berpakaian ungu itu melotot ke arah pria parubaya itu. Kulit pria parubaya itu memang sangat gelap, seperti sepotong arang. Itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya melarikan diri. Lagipula, kamu seorang pria. Apapun yang terjadi, kamu harus menghadapinya dengan berani. Si tua hitam mendesah. Itu tidak terjadi padamu. Tentu saja kau akan berkata begitu. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan marah. Tuan muda, kata-katamu menyakitkan. Kami sudah bersama Anda selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda tahu orang macam apa kami ini? Kita bicarakan nanti saja. Anda telah memperlakukan kami dengan sangat baik, seolah-olah kami adalah keluarga Anda. Penderitaan Anda adalah penderitaan kami. Kamu telah dipermalukan oleh mereka. Kami pun merasakan hal yang sama. Si tua hitam meraung. Keempat pria kekar lainnya mengangguk setuju. Pemuda berpakaian ungu itu terdiam. Si tua hitam memandang Kinfei yang dan yang lainnya dan berkata, Begini. Mereka berdua, laki-laki bernama Zhang Chuan dan perempuan bernama Liu Mei. Mereka sama dengan tuan muda, murid kuil. Mereka berdua murid kuil. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Tetapi mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Tetapi keluarga di belakang tuan muda saya cukup terkenal di benua selatan. Anda seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Yun. Kata si tua hitam. Keluarga Yun. Kinfei yang, serigala bermata putih, orang gila, mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di benua selatan. Satu-satunya yang mereka tahu adalah keberadaan kuil. Namun, Pei Tianhong dan Wang Changyuan menundukkan kepala dan merenung. Tiba-tiba, Wang Changyuan menatap si tua hitam dan bertanya, apakah itu keluarga Yun, yang dikenal sebagai keluarga terbesar kedua di benua selatan? Ya. Si tua hitam mengangguk. Jadi begitu. Wang Changyuan mengangguk. Apakah keluarga Yun sangat kuat? Serigala bermata putih menatap Wang Changyuan dengan curiga. Mendengar ini, Wang Changyuan terdiam. Si tua hitam, pemuda berpakaian ungu, dan empat pria parubaya lainnya semua menatap serigala bermata putih dengan kaget. Dia bahkan tidak tahu tentang keluarga Yun. Apakah dia masih dari benua selatan? 3.413 Apakah ada masalah? Serigala bermata putih sedikit tertekan ketika dia melihat ekspresi aneh semua orang. Tentu saja ada masalah. Sebagai keluarga kedua di benua selatan, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Wang Changyuan terdiam. Itu benar. Serigala bermata putih tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum. Gunakan otakmu lebih banyak, supaya kamu tidak ditertawakan. Kata Wang Changyuan. Setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersama, ditambah fakta bahwa Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih semuanya sangat santai dan mudah bergaul, Wang Changyuan tidak lagi bersikap pendiam seperti sebelumnya. Apakah kamu mencari pemukulan? Serigala bermata putih menatapnya. Wang Changyuan terkekeh dan menjelaskan, keberanian keluarga Yun di benua selatan dapat dikatakan sangat penting. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Yun dapat mengubah situasi benua selatan hanya dengan sepatah kata. Begitu kuat. Bahkan lebih kuat dari Aula Dewa. Serigala bermata putih terkejut. Tidak sekuat Aula Dewa, tetapi Aula Dewa juga terkait dengan keluarga Yun. Salah satu leluhur tua keluarga Yun adalah wakil kepala Aula Dewa. Kau seharusnya melihatnya saat pertukaran di Pulau Awan Langit, tapi mungkin perhatianmu saat itu tertuju pada kami dan kau tidak memperhatikan mereka. Kata Wang Changyuan. Wakil kepala Aula. Serigala bermata putih, Kinfei Yang, dan si gila saling berpandangan. Sungguh hebat. Namun, seperti yang dikatakan Wang Changyuan, karena Kaisar Pedang, perhatian mereka tertuju pada Aula Darah dan mereka tidak terlalu memperhatikan Aula Dewa dan Aula Langit. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kesan apapun terhadap petinggi-petinggi dan pengikut inti kedua kekuatan tersebut. Apa? Kamu benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran di Pulau Awan Langit saat itu. Kali ini giliran pemuda berpakaian ungu dan keempat orang lainnya yang terkejut. Ya, Wang Changyuan mengangguk. Kalau begitu, Anda pasti punya latar belakang yang hebat, tapi mengapa kami tidak punya kesan apapun tentang Anda? Siapa Anda? Pemuda berpakaian hitam itu menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dengan curiga. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Kin Feiyang dan si gila tampak agak akrab. Jangan khawatir tentang siapa kami. Hal memalukan apa yang dilakukan Tuan Mudamu ini terhadap Zhang Chuan dan Liu Mei. Kata Kin Feiyang. Seperti ini. Saat itu, Tuan Muda Klan saya, Zhang Chuan, dan Liu Mei mengikuti ujian bersama dan masuk ke Istana Suci. Karena mereka saling membantu dan memiliki kepribadian yang baik, dan Tuan Muda Klan saya berpikiran terbuka dan suka berteman, mereka perlahan-lahan menjalin persahabatan yang rat satu sama lain. Kata si tua hitam. Kepribadian mereka tidak buruk. Serigala bermata putih tercengang. Ya. Blackie mengangguk. Pemuda berpakaian ungu itu mengepalkan tinjunya dan menatap Blackie. Biar aku yang mengatakannya. Baiklah. Old Hei terdiam sejenak, lalu mengangguk dan minggir. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dan berkata, ketika pertama kali aku mulai bergaul dengan mereka, kepribadian mereka tampak baik. Aku juga memperlakukan mereka dengan sepenuh hati dan memperlakukan mereka sebagai teman sejati. Aku bahkan merawat mereka dengan baik di Istana Suci. Kemudian. Berbicara tentang ini, pemuda berpakaian ungu itu mengepalkan tinjunya lagi. Kuku-kukunya menancap ke dagingnya, dan darah menetes dari celah-celah di antara jari-jarinya. Kin Feiyang dan yang lainnya tidak mengganggunya dan menunggu dengan tenang. Kemudian, suatu hari, Zhang Chuan tiba-tiba datang menemui saya dan mengatakan bahwa saya orang bodoh. Saya bertanya kepadanya mengapa dia berkata seperti itu. Dia berkata, Tidak bisakah kau ceritakan. Liu Mei selalu menyukaimu secara diam-diam. Saat itu saya benar-benar terkejut karena saya selalu merasa bahwa Liu Mei memperlakukan saya seperti saudara. Lalu aku mengamatinya secara rahasia, dan perlahan aku menyadari bahwa itu benar. Nanti, kamu juga harus bisa membayangkan bahwa Liu Mei tidak jelek dan memiliki kepribadian yang baik. Aku ingin mencoba berkencan dengannya. Pada akhirnya, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Pemuda berpakaian ungu itu mendesah. Bukankah itu suatu hal yang baik? Kata serigala bermata putih. Omong kosong. Ini jebakan. Liu Mei dan Zhang Chuan sudah saling kenal sejak lama, dan mereka berdua adalah kekasih masa kecil. Selama penilaian, mereka sengaja berpura-pura bahwa itu adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain dan kemudian terus berakting di hadapan saya, berharap mendapat keuntungan dari saya. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan. Ini terlalu dramatis. Awalnya, saya tidak tahu. Kupikir Liu Mei benar-benar menyukaiku. Senjata dewa, teknik dewa, sumber daya, aku memberinya apa saja, termasuk Zhang Chuan. Jika bukan karena aku, apakah mereka berdua akan menjadi murid inti sangtuari? Jika bukan karena aku, apakah mereka berdua bisa memiliki tingkat kultivasi seperti sekarang? Sebenarnya aku bahkan berencana untuk membawa Liu Mei menemui orang tuaku untuk membicarakan pernikahan. Tetapi ketika saya dengan gembira pergi mencari Liu Mei dan bersiap memberinya kejutan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya melihat mereka berdua berpelukan dan saling berbisik. Mereka bahkan menyebut saya bodoh, idiot, mudah sekali dimanfaatkan. Hal yang paling dibenci adalah. Zhang Chuan benar-benar berkata bahwa jika aku ingin menikahi Liu Mei, dia seharusnya benar-benar membiarkan Liu Mei menikah denganku. Dia berkata bahwa selama dia menikah denganku, Liu Mei akan dapat memasuki keluarga Yun. Pada saat itu, dia akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Pemuda berpakaian umu itu meraung, hampir menjadi gila karena kebencian. Benarkah begitu? Jangan bilang kau begitu histeris. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat beruntung. Kalau tidak, saat kalian berdua menikah, kamu mungkin harus membesarkan anak orang lain. Orang gila itu memandang pemuda berbaju umu itu dengan tatapan mengejek. Bisakah kamu diam? Ketika pemuda berpakaian umu mendengar ini, matanya langsung memerah saat dia melotot ke arah orang gila itu. Itulah kebenarannya. Orang gila itu terkekeh. Pemuda berpakaian umu itu mendengus dan melanjutkan, saat itu, aku hampir gila. Aku memperlakukan mereka dengan sangat baik, tetapi mereka diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku, memanfaatkanku. Aku sangat marah sehingga aku tidak sengaja mengungkap keberadaanku. Ketika mereka berdua menemukanku, mereka tercengang. Tetapi karena saya saat itu berada di kuil dan karena identitas saya, mereka tidak berani menyerang saya. Mereka juga tahu bahwa saya tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka melarikan diri. Kultifasiku tidak setinggi mereka, dan Old Hay serta yang lainnya tidak ada di sana, jadi aku tidak bisa menghentikan mereka. Lagipula, aku adalah orang yang peduli dengan harga diriku dan takut ditertawakan, jadi aku tidak berani membuat keributan besar dan membiarkan Patua Hei dan yang lainnya menyelidikinya secara diam-diam. Baru pagi ini, Patua Hei akhirnya mengetahui bahwa mereka berdua bersembunyi di negeri Iblis Yin. Jadi aku membawa Old Hay dan yang lainnya ke sini. Saya tidak perlu mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Anda seharusnya bisa menebaknya. Pemuda berpakaian ungu itu mendesah. Setelah Serigala bermata putih mendengar ini, dia melihat ke arah Qin Fei Yang, si orang gila, roh senjata, dan Pei Tianhong dan bertanya, apakah kita dimanfaatkan oleh mereka berdua. Bagaimana menurutmu? Roh senjata itu terdiam. Mereka sedang mencari kematian. Mata Serigala bermata putih dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat ke arah mereka berdua melarikan diri, tetapi mereka sudah menghilang. Sebenarnya, dengan kekuatan Old Hay dan yang lainnya, sangat mudah bagi mereka untuk membunuh mereka berdua. Semua ini salahku. Saat itu aku buta dan memberi mereka artefak dewa dan teknik dewa tingkat tertinggi. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sebelum bertemu denganmu. Pemuda berpakaian ungu itu jengkel sekali. Baiklah. Ini kesalahan kami. Orang gila itu tersenyum getir. Ia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Kalian tidak tahu dan bingung dengan penampilan mereka yang menyedihkan. Lagipula, aku yang salah sebelumnya, jadi aku tidak bisa menyalahkan kalian. Pemuda berpakaian ungu itu mendesah. Orang gila itu berkata, jangan bilang, kau benar-benar terlihat seperti playboy yang sombong dan lalim. Apakah itu yang disebut sombong? Saya marah. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu korbannya, jadi apapun yang kamu katakan itu benar. Orang gila itu melambaikan tangannya. Huff. Pemuda berpakaian ungu itu mendengus dan berkata, sekarang kalian sudah tahu, bukankah seharusnya kalian bertanggung jawab atas tindakan kalian. Lagipula, mereka lolos karena kalian semua. Apakah kau akan menyalahkan kami? Orang gila itu tersenyum tak berdaya dan menatap Pai Tianhong, Pai Tua, Wang Tua, pergi dan cari mereka. Baiklah. Keduanya mengangguk. Pai Tianhong mengaktifkan waktu sesaat dan menghilang tanpa jejak bersama Wang Changyuan. Ini. Pupil mata Old Hei mengecil. Apa? Pemuda berpakaian ungu itu menatapnya dengan curiga. Old Hei mentransmisikan suaranya, Tuan muda, ini adalah hukum waktu tertinggi, membagi waktu. Apa? Waktu terbagi. Pemuda berpakaian ungu itu terkejut. Tidak salah lagi, ini saatnya seplit. Di empat benua alam awan langit, jumlah orang yang mampu mengendalikan waktu terbelah dapat dihitung dengan satu tangan. Selain itu, mereka benar-benar berpartisipasi dalam konferensi pertukaran yang diadakan di alam awan langit. Latar belakang mereka jelas tidak kecil. Old Hei diam-diam waspada. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Kinfei yang serigala bermata putih, si orang gila, dan roh artefak. Tiba-tiba, jejak kecurigaan muncul di matanya, Hei tua, tidakkah kau merasa mereka agak akrab? Dalam, Old Hei dan yang lainnya menanggapi. Orang gila itu menatap pemuda berpakaian ungu itu dan juga mengirimkan suaranya kepada Kinfei yang dan serigala bermata putih, Tiba-tiba aku menyadari bahwa mata orang ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu juga punya perasaan ini. Kinfei yang tercengang. N, sepertinya familiar. Orang gila itu berkata dalam hati. Aneh. Kinfei yang menyentuh dagunya dan menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan curiga. Kedua belah pihak saling menilai dan terdiam sesaat. Tidak lama setelah itu, Pei Tianhong dan Wang Changyuan kembali. Namun, mereka tidak melihat Zhang Chuan dan Liu Mei. Di mana mereka? Orang gila itu bertanya. Kami mengusir mereka keluar dari Yin Demon Land dan tidak melihat jejak mereka. Kurasa setelah meninggalkan Yin Demon Land, mereka mengaktifkan altar teleportasi dan pergi. Kata Pei Tianhong. Mereka berlari cukup cepat. Serigala bermata putih bergumam. Kita tidak perlu peduli dengan masalah ini. Para naga masih menunggu kita untuk menghadapi mereka. Roh artefak mentransmisikan suaranya. Tidak. Pei Tianhong memikirkannya dan berkata dalam hati, saya pribadi merasa bahwa kita dapat membantu orang ini. Mengapa? Roh artefak itu mencurigakan. Karena keluarga Yun. Kekuatan orang ini tidak seberapa, tetapi kekuatan keluarga Yun tidak bisa diabaikan. Jika kita bisa berhubungan baik dengan mereka, itu pasti akan membantu kita di masa depan. Lagipula, naga adalah monster yang sangat besar. Akan merepotkan bagi kita untuk menghadapi mereka sendirian. Belum lagi kita, bahkan jika aliansi penggarap nakal dan istana iblis bergabung dengan kita, kita mungkin tidak akan mampu melawan naga. Jadi kalau ada kesempatan, sebaiknya kita tarik saja keluarga Yun. Pei Tianhong mentransmisikan suaranya. Kau tidak bersikap baik. Kau malah ingin menyeret orang lain ke dalam masalah. Akan aneh jika keluarga Yun tidak membencimu sampai mati. Roh artefak memandang rendah padanya. Tidak bersikap baik. Pei Tianhong sedikit tertegun dan diam-diam marah. Bukankah aku memikirkan tuan muda? Kalian juga tahu betapa kuatnya para naga. Jika kita tidak punya sekutu lagi, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka? Terlebih lagi, aku tahu sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Rahasia itu tentang kuil dan keluarga Yun. Rahasia apa? Roh artefak dan kinfe yang memandang Pei Tianhong dengan rasa ingin tahu. 3414 Apakah kamu tahu keluarga nomor satu di benua selatan? Pei Tianhong bertanya diam-diam. Omong kosong, kita bahkan belum pernah ke benua selatan, bagaimana kita bisa tahu tentang keluarga nomor satu? Orang bila memutar matanya ke arahnya. Pei Tianhong tersenyum dan menjelaskan, keluarga nomor satu di benua selatan adalah keluarga He, dan leluhur keluarga He juga memiliki identitas lain, yaitu kepala kuil. Keluarganya. Kepala kuil. Kinfe yang dan yang lainnya tercengang. Serigala bermata putih bertanya dengan curiga, hal semacam ini seharusnya diketahui oleh semua orang di benua selatan, rahasia macam apa itu? Nenek moyang keluarga He adalah kepala kuil, dan nenek moyang keluarga Yun adalah wakil kepala kuil. Semua orang memang tahu tentang hal ini, tetapi tidak ada yang tahu asal-usul kedua keluarga ini. Pei Tianhong mentransmisikan. Asal-usul apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Pei Tianhong diam-diam berkata, masalah ini harus dimulai dari awal kuil. Sudah lama sekali. Kinfe yang tertegun, menatap pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya, dia mentransmisikan suaranya, kalau begitu, mari kita tinggalkan tanah iblis yin terlebih dahulu, cari tempat untuk duduk, dan kemudian kalian bisa perlahan-lahan memberi tahu kami. Baiklah. Pei Tianhong mengangguk. Kinfe yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan berkata, Saudaraku, bolehkah aku tahu namamu? Pemuda berpakaian ungu itu tertegun dan menjawab, Yun Zifeng. Yun Zifeng. Kinfe yang bergumam dan tersenyum, masalah hari ini memang salah kami, tapi kami tidak melakukannya dengan sengaja, mohon maafkan kami, Saudara Yun. Yun Zifeng dan situa hitam saling berpandangan. Kelompok orang ini tidak tampak seperti orang yang tidak masuk akal. Karena pihak lain sudah mengambil inisiatif untuk meminta maaf, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membiarkannya begitu saja. Hal yang paling penting adalah, kelompok orang ini memancarkan aura misterius dan mereka merasa bahwa mereka bukan orang yang bisa dianggap remeh. Karena kesalahpahaman telah terselesaikan, lebih baik tidak ada masalah lagi. Tidak apa-apa. Itu semua salah paham. Yun Zifeng melambaikan tangannya dan berkata, Tapi kau tidak bisa pergi begitu saja. Setidaknya kau harus bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, gara-gara kau mereka kabur. Tanggung jawab adalah suatu keharusan. Namun, kami tidak mengenal benua selatan. Akan sulit untuk menemukannya. Qin Fei yang menatap Yun Zifeng dengan canggung, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau begini, aku akan mengganti kerugianmu? Kompensasi. Yun Zifeng sedikit terkejut dan berkata tanpa berkata apa-apa, Kakak, apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Aduh. Qin Fei yang tertegun. Dia memaksakan senyum dan berkata, Sebagai keturunan keluarga Yun, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Aku benar-benar tidak kekurangan apapun. Aku telah menyinggungmu, mohon maafkan aku. Apa maksudmu kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan? Tidak berlebihan seperti yang kau katakan. Beberapa hal harus diperjuangkan dengan usahamu sendiri. Yang lain tidak akan memberikannya padamu. Yun Zifeng melambaikan tangannya dan merenung sejenak sebelum berkata, Saya melihat kalian semua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi saya tidak akan mempersulit kalian. Bagaimanapun, seperti yang kalian katakan, kita tidak mengenal tempat ini, jadi mencari dua orang tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terima kasih atas pengertianmu, saudaraku. Qin Fei yang tersenyum. Kesannya terhadap orang ini tidak buruk. Meski dia berasal dari keluarga berkecukupan, dia tidak menunjukkan sikap sombong dan angkuh seperti itu. Namun, saya bukanlah orang yang murah hati. Aku tidak takut menyinggung perasaanmu. Setelah kejadian seperti itu, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Yun Zifeng berkata lagi. Dapat dimengerti. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Aku berhutang budi padamu atas masalah ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membayarnya kembali. Qin Fei yang tersenyum. Kau yang mengatakannya, aku tidak memaksamu. Kata Yun Zifeng. Aku sudah mengatakannya. Qin Fei yang tersenyum. Oke. Yun Zifeng mengangguk. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu mengangguk pada Pei Tianhong. Pei Tianhong melambaikan tangannya dan menyapu beberapa orang, lalu berbalik dan pergi secepat kilat. Setelah menyaksikan Qin Fei yang dan yang lainnya pergi, situa hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin aku memperhatikan kelompok ini, semakin aku merasa bahwa mereka tidak sederhana. Aku pun berpikir begitu. Yun Zifeng mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata, tapi kedua pemuda itu terlihat sangat familiar. Apakah Anda ingin saya menyelidikinya? Situa hitam bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita temukan pasangan itu terlebih dahulu. Bahkan jika kita harus menjungkir balikkan benua selatan, kita harus menemukannya. Yun Zifeng mengepalkan tinjunya. Ya. Situa hitam mengangguk hormat. Yun Zifeng menatap situa hitam yang tubuhnya telah hancur dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Jangan khawatir. Kembalilah ke keluargamu dan sembuhkan tubuhmu. Tidak apa-apa. Bahkan jika aku hanya memiliki jiwa ilahi, aku masih bisa melakukannya. Kata situa hitam buru-buru. Diam. Sudah ku bilang kembalilah, jadi kembalilah. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kata Yun Zifeng dengan marah. Bahkan jika Yun Zifeng marah, Blackie tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Dia masih ingin membela apa yang benar. Namun ketika dia melihat keempat pria besar itu menatapnya dengan penuh arti, dia langsung menghela nafas dan berkata dengan hormat, Baiklah, aku akan segera kembali untuk memulihkan diri. Itu benar. Ekspresi Yun Zifeng menjadi jauh lebih tenang, dan dia berkata sambil tersenyum, Kau tahu aku, aku tidak memarahimu. Aku khawatir padamu. Kau punya orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Dengan kondisimu saat ini, jika terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada keluargamu? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda. Si tua hitam tersentuh. Megah. Yun Zifeng memutar matanya ke arah si tua hitam dan mengeluarkan empat pil ilahi Yuan Hai. Ada delapan pil ki berbentuk naga. Kualitasnya lebih baik dari Dan Wang Cai. Ini dia. Yun Zifeng melemparkannya ke empat pria parubaya. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka berempat menangkap pil itu, mengucapkan terima kasih, lalu melemparkannya ke mulut mereka. Ayo pergi. Yun Zifeng terkekeh dan memimpin kelima orang itu terbang keluar. Titik. Kembali ke kelompok Kin Feiyang. Pada saat ini, mereka telah meninggalkan tanah setan Yin. Di hadapan mereka terbentang gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung. Matahari pagi bersinar di bumi, membuat semua makhluk hidup tumbuh. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi bergoyang tertiup angin, memancarkan vitalitas yang luar biasa. Lebih nyaman kalau di luar. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Kin Feiyang dan yang lainnya menundukan kepala lalu berbalik melihat ke arah tanah iblis Yin. Meskipun baru beberapa bulan, mereka telah mengalami terlalu banyak. Dan mereka tidak beristirahat sejenak. Mereka terus berlari dan bertarung. Belum lagi Pei Tianhong dan Wang Changyuan yang telah bertarung, bahkan Kin Feiyang, Frenzy, White Eye Wolf, dan Artifak Spirit merasa sedikit lelah. Namun, keuntungannya pun besar. Yang pertama adalah Frenzy. Kekuatan ilahinya tidak hanya berkembang, ia juga memiliki kemampuan untuk berubah, dan ia juga mewarisi hukum ruang dan waktu. Berikutnya adalah Kin Feiyang, dia mewarisi hukum kehancuran, dan juga mengandung kekuatan tertinggi yang mendalam. Dibandingkan dengan mereka, yang paling memuaskan Kin Feiyang adalah perubahan Pei Tianhong. Setelah beberapa bulan hidup dan mati, Pei Tianhong telah sepenuhnya menyatu dengan tim kecil ini. Misalnya, Wang Changyuan. Di masa lalu, Pei Tianhong memiliki banyak keluhan tentang Wang Changyuan. Karena Wang Changyuan mengkhianatinya. Sekalipun dia telah bekerja di sisi Kin Feiyang, dia tetap tidak dapat menahan perasaan jijik dan benci. Tapi sekarang, siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa sikap Pei Tianhong terhadap Wang Changyuan jelas telah berubah. Sekalipun mereka bukan saudara, setidaknya mereka bisa disebut sahabat. Meskipun kita telah memperoleh banyak hal, ada juga penyesalan. Penyesalan ini adalah naga api. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa bajingan ini selalu beruntung. Serigala bermata putih sangat marah. Setiap kali dia begitu dekat untuk membunuh naga api, tetapi pada saat yang genting, dia selalu dapat melarikan diri. Mungkinkah ini pepatah lama, orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana berlangsung selama seribu tahun. Jangan khawatir. Cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Saya ingin melihat apakah surga akan selalu menjaganya seperti ini. Frenzy tersenyum dingin. Sialan. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan menatap langit, matanya penuh penghinaan. Kinfei yang menatap serigala bermata putih dan tersenyum, bukankah penyesalan terbesarmu adalah tidak mendapatkan hukum kehancuran dari pemuda berpakaian emas. Serigala bermata putih tertegun sejenak sebelum ekspresi jijik muncul di matanya. Apa? Anda berubah pikiran dan tidak menginginkannya? Kinfei yang tercengang. Tentu saja. Kamu telah memperoleh warisan hukum kehancuran tertinggi. Mengapa aku ingin merebut hukum kehancuran kelimanya? Seseorang harus memiliki tujuan. Bagaimanapun juga, kakak besar ini tidak lebih buruk darimu. Serigala bermata putih itu terkekeh. Mendengar ini, Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikitpun rasa jijik di matanya. Pei Tianhong terbatuk dan tersenyum, ayo pergi, ayo kita pergi ke dunia penyu hitam dulu. Sudah lama aku tidak bertemu kalian semua, aku merindukan kalian semua. Hah. Kinfei yang dan yang lainnya memandang Pei Tianhong. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Pei Tianhong curiga. Kau benar-benar merindukan orang lain. Itu sungguh aneh. Frenzy terkekeh. Si Frenzy kecil, kau tidak mengerti. Yang orang lain lewatkan adalah pintu potensi. Serigala bermata putih itu memasang ekspresi mengejek. Jadi begitulah adanya. Lihat otakku, terlalu lambat. Maaf, maaf, jangan menertawakanku. Frenzy menepuk dahinya dan menatap semua orang dengan kedua tangannya terkepal. Melihat manusia dan Serigala menyanyikan lagu yang sama, ekspresi Pei Tianhong tampak canggung. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap dalam-dalam keyin di menelan lalu melambaikan tangannya. Kelompok itu segera muncul di atas devilan. Ini dunia penyu hitam. Melihat dunia yang asing ini, Ghostblade terkejut. Fena roh, fena kristal, herbal. Yang ada di hadapan mereka hanyalah perbendaharaan Tuhan. Kami akhirnya sampai di rumah. Kinfei yang tersenyum tipis. Frenzy dan Serigala bermata putih juga tersenyum. Wang Changyuan dan Pei Tianhong saling memandang dan mengamati negeri iblis. Sekarang setelah mereka kembali ke dunia kura-kura hitam, mereka benar-benar merasakan rasa memiliki. Disinilah rumah mereka seharusnya berada. Tak peduli apa yang terjadi di luar, tak peduli betapa banyak yang telah mereka alami. Saat mereka kembali ke sini, hati mereka terasa lebih tenang. Hei, 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 tidak adakah yang datang menyambut kita? Serigala bermata putih meraung karena ketidakpuasan. Pada, tidak lama setelah dia selesai berbicara. Tiga sosok terbang keluar dari tiga halaman berbeda, terbang ke langit, dan mendarat di depan Kinfei yang dan yang lainnya. Itu adalah Putri Duyung, Zuo Xiaosian, dan Teratai Api. Wajah ketiga wanita itu dipenuhi kegembiraan. Hanya kamu yang bersuara keras. Putri Duyung menatap serigala bermata putih dan berjalan di depan Kinfei yang. Matanya tampak sedikit basah. Maafkan aku karena membuatmu khawatir selama ini. Kinfei yang memegang tangan kekasihnya dengan ekspresi meminta maaf. Tidak. Saya senang melihat kalian kembali. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Zuo Xiaosian tidak menahan diri dan langsung pergi ke pelukan Frenzy untuk mencari kenyamanan. Banyak sekali orang yang menonton. Apa yang kamu lakukan? Memalukan sekali. Frenzy melirik Wang Changyuan dan yang lainnya dengan ekspresi tidak nyaman. Memangnya kenapa kalau mereka menonton? Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah Zuo Xiaosian penuh dengan ketidakpedulian. Dia memeluk pinggang Frenzy erat-erat dengan kedua tangannya, yang membuat Frenzy merasa tidak berdaya. 3415. Kinfei yang memeluk pinggang Putri Duyung dan melihat ke bawah. Kastil Kuno telah kembali ke tempat asalnya dan tubuh utama yang rusak dalam pertempuran telah diperbaiki. Lagi pula, satu hari di luar sana sama dengan seribu tahun di dunia kura-kura hitam. Setelah beberapa bulan, sudah ada beberapa ratus ribu orang di dunia penyuh hitam. Di mana senjata penguasa dari Aula Iblis? Kinfei yang bertanya. Itu ada di laut ki saya. Teratai api tersenyum. Mengapa ia pergi ke laut kimu? Kinfei yang curiga. Teratai api tersenyum, karena aku murid Tetua Huo, jadi ia lebih mempercayaiku. Jadi seperti itu. Kinfei yang tertawa terbahak-bahak. Ternyata senjata ilahi berdaulat ini khawatir semua orang akan mencurinya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan tubuh utama pedang ekor kuda dan pedang hantu muncul. Dia tersenyum dan berkata, Kalian berdua juga pergi ke tanah asal dan perbaiki tubuh utama kalian. Oke. Roh artefak itu terkekeh dan terbang ke langit dengan kocokan ekor kuda, menghilang tanpa jejak. Guiren merindukan tanah asal. Dia telah mempertaruhkan nyawanya bersama Kinfei yang begitu lama hanya untuk momen ini. Kinfei yang menoleh ke Pei Tianhong dan tersenyum, Pei Tua, pergilah ke kastil kuno dan temukan dan wangcai. Terima kasih, Tuan Muda. Pei Tianhong menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju kastil kuno dengan kegembiraan dan antisipasi. Putri Duyung merangkak keluar dari pelukan Kinfei yang dan menatap punggung Pei Tianhong. Dia bertanya, apakah kamu akan membantunya membuka pintu potensi? Dalam. Kinfei yang mengangguk. Bisakah kita percaya padanya? Putri Duyung bertanya. Kinfei yang berhenti sejenak dan bertanya dengan curiga, kamu tidak tahu apa yang terjadi di negeri setan Yin. Kami tidak tahu. Sebelum kamu memasuki negeri setan Yin, kakak rata api mencoba menghubungimu dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Jadi maksudmu hukum dan larangan di tanah Yinmo lebih menakutkan daripada neraka Raja Neter. Kinfei yang mengerutkan kening. Ketika mereka berada di neraka Raja Dunia Bawah, meskipun mereka tidak dapat memasuki dunia kura-kura hitam, orang-orang di dunia kura-kura hitam dapat melihat situasi di luar. Apa sebenarnya yang kamu alami di negeri Iblis Yin? Zuo Xiaosian juga keluar dari pelukan si gila, menatap Kinfei yang dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Mari kita ke kebun teh dulu. Mari kita duduk dan berbincang. Kinfei yang tersenyum. Di kebun teh. Pohon-pohon teh bergoyang tertiup angin seperti gadis-gadis muda, penuh vitalitas. Setiap helai daun teh berkilau dan bening seperti batu biyok. Berjalan ke tempat ini bagaikan berjalan ke lautan teh, membuat orang merasa bahagia. Kinfei yang dan yang lainnya duduk mengelilingi meja. Putri Duyung duduk di sebelah Kinfei yang dan membuat teh. Aroma teh yang samar dan suasana yang damai membuat mereka rileks, dan rasa lelah mereka berangsur-angsur hilang. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Wang Changyuan, katakan saja. Oke. Wang Changyuan menganggup dan menjelaskan apa yang terjadi di Tanah Iblis Yin secara rincin. Kinfei yang meminum tehnya dengan ekspresi tenang. Sibila dan Serigala bermata putih meminum ramuan ilahi kura-kura hitam, dan ekspresi mereka juga tenang. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah mereka alami secara pribadi. Mendengarnya sekarang, itu tidak mengejutkan. Namun, Putri Duyung, Zuo Xiao Xian, dan Tratai Api tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka Kinfei yang dan yang lainnya akan mengalami begitu banyak bahaya hanya dalam beberapa bulan di luar. Tidak heran Kinfei yang membantu Pei Tianhong membuka pintu potensi. Ini adalah ujian hidup dan mati. Dia benar-benar dapat dipercaya. Jadi, kita menghadapi risiko diburu oleh naga lagi. Tratai Api memandang Kinfei yang. Ya, rencana perburuan mereka sudah dimulai. Saat kita kembali ke benua timur, pertempuran sengit tak terelakkan lagi. Kinfei yang mengusap dahinya. Tidak bisakah mereka membiarkannya beristirahat sebentar. Dia baru saja menghabisi Blood Hall, dan sekarang dia harus menghadapi naga yang jumlahnya tak terhitung kuatnya daripada Blood Hall. Mendesah. Aku tidak menyangka alam awan langit punya naga. Putri Duyung mendesah. Apa yang kamu takutkan? Naga dari alam kuno tidak dapat mengalahkan kita, dan naga di sini pun tidak dapat mengalahkan kita. Pada akhirnya, kita akan menjadi pemenang. Si gila tersenyum bangga. Tidak bisakah kamu bersikap sombong? Bisakah naga dari alam kuno dibandingkan dengan naga dari alam kuno? Zuo Xiaosian menatapnya dengan ketidakpuasan. Meskipun dia belum pernah ke alam kuno, dia telah berada di alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun dan mengetahui tentang naga di alam kuno. Apakah ada perbedaan? Orang bila itu meminum seteguk ramuan ilahi kura-kura hitam, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Zuo Xiaosian mengungkapkan ketidakberdayaannya. Qin Fei yang melirik Zuo Xiaosian, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kekuatan gadis kecil ini telah meningkat pesat. Tampaknya dia tidak bermalas-malasan di alam kura-kura hitam selama beberapa bulan terakhir. Qin Fei yang menatap teratai api dan putri Duyung, ekspresinya sedikit tertegun. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi aura kedua gadis ini telah mencapai setengah langkah alam penguasa. Tidak perlu terburu-buru untuk berhadapan dengan naga. Para putri dan pangeran itu ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi kita tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Kita akan bermain dengan mereka secara perlahan. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Itu mudah untuk dikatakan. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dengan mereka? Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Tidak bisakah kamu membicarakannya? Ekspresi Qin Fei yang membeku, dan dia menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Hidup itu sulit, jangan membicarakannya. Batuk, batuk. Qin Fei yang terbatuk-batuk, menatap ketiga gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, jangan bicara tentang klan naga untuk saat ini. Mari kita bicarakan kalian bertiga terlebih dahulu. Aku belum melihat kalian selama beberapa bulan, dan kekuatan kalian telah meningkat. Tentu saja. Bukan hanya kita, selain Little Jie dan anak-anak lainnya, pada dasarnya mereka semua telah mencapai alam penguasa setengah langkah. Putri Duyung mengangkat kepalanya, memperlihatkan sedikit rasa bangga yang langkah. Benar-benar. Jangan membuatku senang. Kata Qin Fei yang. Mengapa aku harus berbohong kepadamu tentang hal ini? Xia Yuan, Kakaruo Shuang, dan bahkan Mu Tianyang, Dong Zheng Yang, Leluhur Iblis, dan Mu Qing semuanya telah mencapai alam penguasa setengah langkah. Beberapa dari mereka bahkan mungkin belum mencapai alam penguasa setengah langkah. Kata Putri Duyung. Tidak buruk. Qin Fei yang sangat gembira. Kekuatan keseluruhan alam kura-kura hitam telah meningkat ke tingkat berikutnya. Tunggu. Maksudmu, Mu Tianyang dan yang lainnya mungkin belum mencapai setengah langkah alam penguasa. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Bagaimanapun, setiap kali aku melihat mereka, aku tidak dapat melihat melalui kultifasi mereka. Putri Duyung mengangguk. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang merenung sejenak, lalu bertanya, hukum macam apa yang telah mereka pahami? Aku tidak tahu. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Bukankah kau selalu berada di alam kura-kura hitam? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Qin Fei yang curiga. Kalau begitu aku tidak bisa mengawasi mereka setiap hari, kan? Selain itu, sejak mereka berhasil mencapai puncak alam abadi, mereka telah berlatih di luar dan memahami hukum. Jarang sekali melihat mereka kembali. Kata Putri Duyung. Mereka semua cukup riang. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Dia mempertaruhkan nyawanya di luar, tetapi orang-orang ini menikmati hidup mereka di alam kura-kura hitam. Tidak. Dia harus menemukan kesempatan untuk menyeret mereka bersamanya. Dalam hatinya, Qin Fei yang mulai menghitung dalam diam. Mu Tianyang, Dong Zhengyang, leluhur iblis, dan Mu Qing semuanya adalah orang-orang dengan jiwa pertempuran yang menantang surga, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat yang luar biasa. Hal yang paling penting adalah. Mereka telah membuka pintu potensi sejak dini. Dan mereka berkultivasi di alam kura-kura hitam setiap hari. Budidaya mereka pasti akan maju pesat. Tentu saja. Sejujurnya, bahkan kekuatan Qin Fei yang dan Mat Man saat ini tidak ada apa-apanya di alam awan langit. Bagaimanapun. Hanya dengan mencapai puncak dominator realem mereka lah yang berhak berbicara. Tetapi. Dalam hal otak dan metode, Mu Tianyang dan yang lainnya semuanya adalah rubah tua. Lagi pula, setelah bertarung selama bertahun-tahun, Qin Fei yang masih jelas tentang detail orang-orang ini. Jika dia membiarkan mereka membantu, maka dia seharusnya lebih percaya diri dalam berhadapan dengan naga. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menatap Wang Chang Yuan dan tersenyum, Wang tua, aku akan memberimu sebuah misi. Tolong beritahu aku. Wang Chang Yuan berdiri dan menatap Qin Fei yang dengan hormat. Pergilah ke benua tengah dan beritahu para penjaga rahasia tentang situasi para naga. Beritahu mereka untuk bekerja lebih keras dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Kata Qin Fei yang. Ya. Wang Chang Yuan mengangguk, berbalik, dan terbang bagai kilat. Qin Fei yang terdiam beberapa saat, lalu menatap ke arah si gila dan serigala bermata putih, lalu menghela nafas, kita harus memberitahu Xia Yuan dan yang lainnya tentang hal ini, biarkan mereka siap secara mental, dan juga memberi mereka sedikit tekanan. Dalam. Si gila dan serigala bermata putih keduanya setuju. Baiklah. Kakak senior gila dan aku akan memahami warisan itu. Serigala bermata putih, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Qin Fei yang tersenyum. Tidak bisakah kamu menyebutkan tentang warisan? Orang yang tidak tahu terima kasih itu melotot marah ke arah Qin Fei yang. Kemudian, dia mengambil kendi anggur dan pergi dengan wajah penuh ketidaksenangan. Ada apa dengan itu? Putri Duyum dan yang lainnya menatap punggung serigala bermata putih dengan curiga. Apa lagi yang bisa terjadi? Sungguh menyedihkan bahwa kakak senior dan aku mendapat warisan itu. Qin Fei yang tidak berdaya. Benarkah begitu? Ketiganya menggelengkan kepala dan tertawa. Qin Fei yang menatap teratai api dan bertanya, apakah kamu sudah selesai mengatur sumber daya di Aula Darah? Itu sudah diatur. Saya meminta Pilupi dan yang lainnya untuk membawa urat kristal dan urat jiwa ke benua timur, selatan, utara, dan tengah. Lagi pula, negeri iblis itu hanya seluas itu, dan sudah penuh. Ada juga banyak senjata dewa dan seni dewa. Kecuali beberapa seni dewa dan senjata dewa tertinggi, aku telah membagikannya kepada semua orang. Sekarang di negeri iblis kita, baik manusia maupun binatang, pada dasarnya kita semua memiliki senjata dewa legendaris, seni dewa legendaris, dan seni dewa pendukung. Penjelasan tentang Fire Lotus. Sangat bagus. Qin Fei yang mengangguk. Keinginannya sebelumnya adalah untuk memperlengkapi semua orang dengan senjata dan seni ilahi. Sekarang, dia akhirnya berhasil melakukannya. Meskipun mereka hanya berada di level legendaris, itu tidak masalah. Ini karena semua artefak dewa yang menentang surga dapat tumbuh perlahan-lahan. Sedangkan untuk seni ilahi, hal itu tidak memiliki banyak arti karena pertempuran di alam berdaulat pada dasarnya menggunakan hukum-hukum yang mendalam. Tentu saja. Bukannya mereka tidak berguna. Jika mereka benar-benar bersikeras mempelajari seni ilahi, satu atau dua saja sudah cukup. Mereka dapat perlahan-lahan meningkatkannya di masa mendatang dan menggabungkan kekuatan hukum. Sedangkan untuk seni ilahi tingkat rendah dan senjata ilahi yang tersisa, aku meminta Pilupi dan Teta Wang untuk mengirimkannya ke harta karun ilahi dan berbagai daerah terlarang. Anggap saja itu sebagai berkah bagi dunia kura-kura hitam. Teratai api tersenyum. Saat Anda melakukan sesuatu, itu sungguh meyakinkan. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Teratai api tersenyum dan berkata, Namun, aku masih memiliki seni ilahi tertinggi dan senjata ilahi di tanganku, menunggu kamu untuk menghadapinya. Berapa banyak yang kamu punya? Qin Fei yang bertanya. 3416. Teratai api berkata, 8 artefak dewa, 12 seni dewa, dan 4 diantaranya merupakan seni dewa pendukung tertinggi yang menantang surga. Hanya itu saja yang ada di balai darah sebesar itu. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Ini juga membuktikan bahwa artefak ilahi dan teknik ilahi tingkat tertinggi memang sangat langka. Teratai api mengangguk. Itu saja. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap teratai api dan berkata, Kakak senior, serigala bermata putih dan aku tidak membutuhkan benda-benda ini. Kita berikan saja pada Wang Ming dan Yang Li. Oke. Teratai api tersenyum. Baiklah, aku akan merepotkanmu untuk mengurus mereka. Aku akan kembali dan memahami hukum kehancuran yang kuwarisi. Qin Fei yang tersenyum pada teratai api, lalu menarik putri duyung pulang. Bisakah kamu lebih jujur dengan tanganmu? Sambil tersipu, sang putri duyung berkata dengan marah. Karena tangan Qin Fei yang sangat nakal. Kita sudah berpisah selama beberapa bulan, dan aku sangat merindukanmu. Kau harus membantuku menghilangkan rasa sakitku, kan? Qin Fei yang terkekeh. Kamu nakal sekali. Putri duyung memutar matanya ke arahnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Fei yang, kakak teratai api sudah tidak muda lagi. Hah. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menatap putri duyung dengan curiga. Mengapa kamu tiba-tiba membicarakan hal ini? Kau benar-benar bodoh. Putri duyung menatap Qin Fei yang dengan marah dan berkata dengan suara rendah, lihatlah kakak teratai api. Dia sibuk denganmu selama bertahun-tahun dan belum memikirkan pernikahannya. Oh, maksudmu itu. Qin Fei yang pun menyadari sesuatu dan tertawa kecil. Kau benar-benar tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku sudah memikirkannya, tetapi setelah memikirkannya lagi, aku menyadari bahwa gadis ini benar-benar luar biasa. Kurasa tidak ada seorang pun yang layak untuknya. Kita tidak bisa membiarkannya mati sendirian, kan? Kata putri duyung. Itu pasti tidak akan terjadi. Jangan khawatir, aku akan memperhatikan masalah ini. Lagi pula, teratai api adalah saudara perempuanku, jadi aku harus mengawasinya. Kekuatan dan bakatnya mungkin biasa-biasa saja, tetapi karakternya harus luar biasa. Qin Fei yang tersenyum. Menurut standar di hatimu, aku rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat. Sang putri duyung terdiam. Jadi, semuanya tergantung pada takdir. Kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Kalau tidak, teratai api akan mengira kita akan memaksanya pergi. Qin Fei yang tersenyum. Kamu punya banyak alasan. Putri duyung tidak berdaya. Sementara mereka berbincang-bincang, mereka berdua sudah sampai di halaman. Qin Fei yang mendekat ke telinga putri duyung dan terkekeh, mari kita luangkan waktu bersama teratai api. Pertama, bantu aku meredakan rasa sakit karena cinta. Setelah berkata demikian, dia menggendong putri duyung dan berlari menuju pavilion seolah-olah sedang terbang. F**K, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Di sisi lain, orang gila itu mengikuti Zhuo Xiaosian kembali ke rumah. Melihat perilaku Qin Fei yang, dia langsung memutar matanya. Cemburu. Zhuo Xiaosian terkikik. Cemburu. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Dia memeluk Zhuo Xiaosian dan berkata dengan bangga, bukannya aku tidak punya. Kenapa aku harus cemburu padanya? Pipi Zhuo Xiaosian memerah. Dia menundukkan kepalanya dan memutar jari-jarinya seperti seorang gadis kecil, bergumam. Kalau begitu, haruskah kita? Apa? Si gila menatapnya dengan curiga. Itu adalah. Pipi Zhuo Xiaosian hampir meneteskan air. Katakan. Desak si gila. Wajah Zhuo Xiaosian menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bodoh? Sama seperti Kindage dan kakak ipar, kita akan punya bayi. Dia kemudian menyadari bahwa dia terlalu terus terang. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Bikin anak. Orang gila itu terkejut. Dia mengangkat Zhuo Xiaosian dan berkata dengan senyum licik, jadi kamu sangat ingin punya bayi denganku. Baiklah, aku akan langsung menerimamu. Kita akan menikah secara diam-diam di masa depan. Sambil berkata demikian, dia bergegas ke loteng dan membanting pintu hingga tertutup. Adapun apakah dia akan menangkapnya saat itu juga, tidak seorang pun tahu. Waktu berlalu dengan cepat. Seribu tahun kemudian, aura mengerikan meledak dari halaman lunatic, mengejutkan banyak orang. Mengikutinya. Badai ruang waktu muncul di langit di atas, menyapu tempat itu. Itu terlihat seperti aturan ruang waktu. Long Tianyu, Wang Xiaoji, Qin Chen, dan Zuo Xiaocheng berlari keluar halaman dan menatap halaman lunatic dengan mulut ternganga. Zuo Xiaocheng tidak banyak berhubungan dengan orang lain di dunia kura-kura hitam, tetapi dia menghabiskan setiap hari bersama Wang Xiaoji dan dua orang lainnya. Hubungan mereka sekarang sangat baik. Karena di negeri iblis ini, hanya Wang Xiaoji dan dua orang lainnya yang sedikit lebih mudah. Ini aura Paman Bella diri gila. Dia benar-benar memahami hukum ruang waktu lagi. Ini keterlaluan. Bukan saja kita tidak bisa mengejarnya, jurang pemisah di antara kita semakin lebar. Wang Xiaoji berkata dengan cemburu. Mengejarnya. Ayo. Qin Chen memutar matanya. Menatap badai ruang waktu di langit, matanya penuh kekaguman. Segera. Badai ruang waktu menghilang, dan aura lunatic melambung ke tahap kesuksesan yang lebih besar. Wuih. Setelah auranya menghilang, celah ruang waktu muncul di depan Long Tianyu dan tiga orang lainnya. Mereka berempat terkejut. Apakah ini portal ruang waktu? Pada saat berikutnya, seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar dari celah ruang waktu. Siapa lagi kalau bukan lunatic? Paman itu perkasa. Wang Xiaoji segera mendekat untuk menyanjungnya. Aku perkasa, perlukah kau mengatakan itu? Orang gila memutar matanya ke arahnya. Wang Xiaoji tercengang dan langsung bergumam dalam hatinya. Tanpa malu-malu, dia tersenyum dan berkata, Paman, kapan Anda akan menjelaskan misteri hukum ruang waktu kepada kami? Bukankah Qin Batian dan Cu Yun pernah membicarakannya sebelumnya? Apa yang kalian semua lakukan saat itu? Apa kalian tidak mendengarkan dengan saksama? Kata orang gila. Ya, ya, ya. Wang Xiaoji segera menganggup dan berkata, Tetapi hal ini, setelah mendengarnya sekali atau dua kali, menurutku itu tidak terlalu berguna. Itu karena bakatmu tidak cukup baik dan kamu tidak dapat memahaminya. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Tuan Qin menyukaimu sebagai murid. Si gila menggelengkan kepalanya. Paman, katakan saja, tidak bisakah kamu menyerangku secara pribadi. Wang Xiaoji menatapnya dengan getir. Aku terlalu malas untuk menyerangmu. Si gila tersenyum meremehkan. Wang Xiaoji tersenyum dan berkata, Paman, jangan seperti ini. Lihat, di generasi kita, Qin Chen, Long Tianyu, dan aku semuanya cukup hebat. Kakak Ipar, dan aku, dan aku. Zuo Xiaocheng segera mengangkat tangannya, takut dia akan dilupakan. Dirinya yang sekarang, dibandingkan dengan masa lalu, tidak hanya jauh lebih dewasa, kultifasinya juga meningkat pesat. Yang terpenting adalah dia tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Kakak Ipar, orang bila itu tertegun dan menatap Zuo Xiaocheng. Kata, Kakak Ipar, kedengarannya cukup bagus. Kemudian dia melirik Wang Xiaoji dan dua orang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, karena aku bebas sekarang, aku akan memberi tahu kalian. Terima kasih, Paman. Wang Xiaoji terkekeh. Paman adalah Paman. Paman tua. Apakah aku setua itu? Orang bila itu melotot ke arahnya, lalu melirik ke halaman Qin Fei Yang dan bertanya, Tuanmu belum keluar dari pengasingannya. Belum. Wang Xiaoji menggelengkan kepalanya. Orang bila itu mengerutkan kening. Mungkinkah pewarisan makna mendalam yang agung membutuhkan waktu lebih lama? Dalam sekejap mata. Dua ribu tahun lagi berlalu. Ledakan. Pada hari ini, aura mengerikan lainnya meletus. Namun, berbeda dengan hukum ruang waktu, aura ini mengandung kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan dunia. Orang bila adalah orang pertama yang berlari keluar dari kamarnya. Melihat ke halaman Qin Fei Yang, matanya dipenuhi rasa iri. Dia bisa langsung tahu kekuatan energi penghancur ini. Jauh lebih kuat daripada energi penghancur yang dia pahami saat dia memahami mendalam kelima. Jelas. Qin Fei Yang telah menguasai ilmu tertinggi dari hukum kehancuran. Serigala bermata putih juga berlari mendekat. Melihat kekuatan penghancur yang melonjak di langit, dia meraung. Qin Zi kecil, kakak ingin bertarung denganmu satu lawan satu. Tentu. Saya juga ingin melihat seberapa kuatnya seseorang yang telah menguasai tiga kebenaran mendalam. Saat suaranya jatuh, Qin Fei Yang melangkah ke udara di atas halaman. Seperti orang gila, auranya langsung melonjak ke tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Dia berhasil menerobos. Ekspresi Serigala bermata putih menegang. Dia segera melambaikan tangannya dan tertawa, lupakan saja, tidak perlu ada perkelahian antar saudara. Sungguh lelucon. Dia sudah mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa bertarung? Jika Qin Fei Yang masih pada tingkat penguasaan yang lebih rendah, dia yakin bahwa bahkan jika Qin Fei Yang telah menguasai hukum kehancuran yang paling dalam, dia masih akan mampu menekan Qin Fei Yang. Bagaimanapun juga, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, dia telah menguasai tiga ilmu mendalam tertinggi. Tapi sekarang, Qin Fei Yang telah berhasil menembus level tersebut, sedangkan White Eye Wolf masih berada pada level penguasaan yang lebih rendah. Dengan perbedaan satu ranah minor, bahkan jika ia memiliki tiga Supreme Mystical, ia tetap tidak akan mampu melawan Qin Fei Yang. Ini karena Qin Fei Yang juga telah menguasai hukum tertinggi yang mendalam. Meskipun jumlahnya sedikit lebih rendah, kultivasinya dapat menekan Serigala bermata putih. Kau pikir aku tidak akan bertarung hanya karena kau bilang begitu? Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat. Setelah anak Serigala ini memperoleh tiga hukum tertinggi yang mendalam, ia menjadi sangat sombong. Sudah waktunya untuk membiarkannya merasakan pemukulan. Ledakan. Namun saat Qin Fei Yang hendak bergerak, aura mengerikan tiba-tiba meledak dan berguling dari kejauhan. Hmm. Qin Fei Yang, si gila, dan Serigala bermata putih terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke atas, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Orang gila itu mendarat di samping Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata sambil mengerutkan kening, aura ini sepertinya bukan dari tanah iblis. Tentu saja tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kedua pria dan satu Serigala itu menganalisis dengan cermat sejenak dan berseru serempak, jalan tengah. Bagaimana aura mengerikan seperti itu bisa muncul dari middle ground? Ayo pergi dan lihat. Serigala bermata putih mendesak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa manusia dan Serigala itu ke langit di atas middle ground. Langsung. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Seluruh langit di atas middle ground telah berubah menjadi lautan api. Panas yang menyengat menyelimuti dunia dan seluruh tempat itu seperti tungku besar. Salam, Tuan Muda. Diiringi suara terobosan di udara, sembilan komandan bergegas di depan Qin Fei Yang dan membungku hormat. Mereka adalah sembilan diaken di masa lalu. Hmm. Qin Fei Yang menganggup dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Dia melihat ada beberapa ribu orang berdiri di pegunungan dan sungai di bawah. Itu adalah 6.000 pengawal bayangan, Pei Dasen, dan yang lainnya. 6.000 pengawal bayangan dan Pei Dasen memandang Qin Fei Yang dengan kekaguman di mata mereka. Terutama Pei Dasen dan yang lainnya. Sejak datang ke dunia kura-kura hitam, ini adalah pertama kalinya Qin Fei Yang turun ke middle ground. Pertemuan sebelumnya di lembah penyegel jiwa masih jelas dalam ingatan mereka. Jadi ketika mereka melihat Qin Fei Yang lagi, mereka secara naluriah merasa takut. 3.417 Sambil menatap semua orang, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Gelombang api bergulung-gulung, menutupi langit dan bumi. Bukan hanya langit saja, bahkan langit dan tanah pun diwarnai merah. Inilah kekuatan hukum. Orang gila itu mengerutkan kening dan melirik lautan api. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil saat dia melihat sosok di tengah lautan api. Itu Wang Chang Yuan. Jadi begitulah adanya. Sigila menampakkan ekspresi pengertian dan senyum muncul di wajahnya. Jelas sekali. Wang Chang Yuan memahami misteri tertinggi hukum api. Sigila melirik ke sembilan panglima itu dan bercanda, apakah kalian iri? Sembilan komandan memandang Wang Chang Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Tentu saja mereka iri. Di masa lalu, meskipun Wang Chang Yuan merupakan orang kepercayaan master balai darah, dalam hal kekuasaan dan status, dia tidak sebaik mereka. Namun, setelah mengikuti Wang Chang Yuan, Wang Chang Yuan tidak hanya menjadi atasan langsung mereka, tetapi ia juga telah memahami kedalaman tertinggi hukum api. Dengan menambahkan kedalaman tertinggi hukum petir, Wang Chang Yuan sekarang memiliki dua kedalaman tertinggi yang hebat. Meskipun bukan hukum yang terkuat, kedua misteri tertinggi ini sudah cukup kuat di alam awan langit. Dan inilah manfaat dari terbukanya semua gerbang potensi. Jika Wang Chang Yuan tidak membuka semua gerbang potensi, bagaimana dia bisa memahami misteri tertinggi hukum api secepat itu? Mereka semakin bersemangat untuk membuka gerbang potensi. Sesaat kemudian, lautan api berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok Wang Chang Yuan. Ketika dia melihat Qin Fei yang datang, dia segera terbang di depan Qin Fei yang dan membungkuh, Salam, Tuan Muda. Selamat. Qin Fei yang tersenyum tipis. Semua ini berkat Anda, Tuan Muda. Wang Chang Yuan segera melambaikan tangannya. Jangan berkata begitu. Jika bakatmu tidak bagus atau kamu tidak bekerja keras, bahkan jika aku membantumu membuka semua gerbang potensi, itu tidak berguna. Qin Fei yang tersenyum. Wang Chang Yuan menggaruk kepalanya, tampak sangat naif. Namun, Anda tidak bisa bersikap sombong dan berpuas diri. Anda harus terus bekerja keras. Akan lebih baik jika Anda dapat memahami hukum tertinggi. Dengan cara ini, kamu benar-benar akan memiliki modal untuk melawan naga. Qin Fei yang mengingatkan. Saya akan. Wang Chang Yuan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dari kata-kata itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Tuan Muda memiliki harapan besar padanya, jadi dia tidak boleh mengecewakan Tuan Muda. Qin Fei yang tersenyum dan melirik kerumunan di bawah. Dia bertanya, di mana Pak Tua Pei? Aku tidak tahu, bukankah dia sedang mengaktifkan gerbang potensi di kastil. Wang Chang Yuan menggelengkan kepalanya. Sudah 3.000 tahun berlalu, dia seharusnya sudah membukanya sejak lama. Kata Qin Fei yang. Lalu dia tidak mencarimu. Wang Chang Yuan bertanya. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan hendak melepaskan persepsinya untuk mencari Pei Tianhong. Ledakan. Tapi pada saat ini, aura mengerikan lainnya tiba-tiba datang dari jauh. Hem. Qin Fei yang, si gila, dan serigala bermata putih semuanya terkejut. Inilah aura hukum pembantaian. Mereka semua memahami hukum pembantaian, jadi mereka secara alami cukup akrab dengan aura hukum pembantaian. Orang gila itu berkata, sepertinya itu dari wilayah barat. Apakah itu aura Ol Pei? Ayo pergi dan lihat. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan bersiap membawa si gila dan Wang Chang Yuan ke wilayah barat. Tuan Muda, bawalah kami juga. Sembilan komandan itu buru-buru berkata. Qin Fei yang tertegun dan menatap sembilan komandan itu dengan penuh makna. Kemudian, dia membawa ke sembilan komandan itu dan langsung turun ke langit di atas wilayah barat. Di bawah, laut darah bergolak dan bau darah pekat menyerang hidung mereka. Meskipun semua darah telah dikonsumsi terakhir kali, setelah ratusan ribu tahun terakumulasi di dunia kura-kura hitam, masih banyak darah yang tersisa. Pada saat ini, seluruh laut darah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Seorang lelaki tua berpakaian darah duduk bersila di langit dengan mata terpejam. Rambutnya yang merah darah berkibar tertiup angin. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa pembunuh yang telah kembali. Itu memang Pei tua. Kekuatan hukum pembantaian, mungkinkah dia juga telah memahami makna mendalam? Si orang gila terkejut. Kekuatan ini berarti dia telah memahami makna mendalam. Wang Changyuan terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa jika diberi waktu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui Pei Tianhong. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah Pei Tianhong membuka pintu potensi, dia akan dapat memahami makna mendalam dari hukum pembantaian dengan begitu cepat. Seperti yang diharapkan. Dia pernah menjadi penguasa wilayah barat, reputasinya memang pantas. Terlepas dari apakah sebelum atau sesudah membuka pintu potensi, kesenjangan antara dirinya dan Pei Tianhong tidak pernah berubah. Melihat pemandangan ini, sembilan komandan bahkan lebih iri dan bersemangat. Wang Changyuan mampu memahami makna mendalam hukum api karena ia telah membuka pintu potensi. Pei Tianhong juga mampu memahami makna mendalam hukum pembantaian karena ia telah membuka pintu potensi. Pintu potensi setara dengan keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Baik itu bakat maupun potensi, akan menerima peningkatan yang besar. Tuan Muda, beri kami kesempatan untuk tampil. Tiba-tiba, kesembilan orang itu saling berpandangan dan berlutut di udara, menatap Qin Fei Yang dengan mata memohon. Hem, Qin Fei Yang tercengang. Kami juga ingin membuka pintu potensi, tetapi kami tinggal di Zhongzu setiap hari dan tidak memiliki kesempatan untuk tampil. Komandan kedua menundukkan kepalanya dan tampak sedih. Hah, Qin Fei Yang tercengang. Tuan Muda, selama Anda membantu kami membuka pintu potensi, kami bersedia melakukan apa saja. Komandan ketiga juga mengatakan, Itu benar. Sekalipun kalian meminta kami mati, kami tidak akan cemberut. Komandan keempat dan yang lainnya juga berbicara. Benarkah begitu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Saya tidak berbohong. Sembilan komandan itu menganggup dengan tekat di mata mereka. Baiklah kalau begitu, kalian semua bisa pergi ke neraka. Kata Qin Fei Yang. Apa? Ketika kesembilan komandan mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Apakah dia benar-benar meminta mereka untuk mati? Ini tidak baik, kematian mereka tidak ada nilainya. Aku tidak berani. Qin Fei Yang tertawa. Komandan kedua merasa sedih, kematian lebih ringan dari bulu angsa dan lebih berat dari gunung. Tuan Muda, Anda tidak bisa membiarkan kami mati sia-sia. Haha. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu seharusnya salah memahami kata, kinerja. Bisalah pahami. Kesembilan orang itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Penampilan yang saya maksud bukanlah pertunjukan yang sengaja dibuat-buat. Jika terlalu dibuat-buat, akan terlihat tidak nyata dan tidak tulus. Faktanya, kinerja tidak berarti mengikuti saya dan menangkis pisau serta anak panah untuk saya. Itu dimulai dari setiap hal kecil. Misalnya, Anda membantu orang lain mengatasi kesulitan mereka, mengajar orang lain untuk bertumbuh, dan membina generasi muda. Semua ini dapat menjadi perilaku kinerja. Singkatnya, kinerja adalah semacam sikap. Kalian harus benar-benar menyatu dengan keluarga besar ini. Jangan egois dan terimalah segala sesuatu dengan pikiran yang lapang. Mengerti? Qin Fei Yang bertanya. Kesembilan orang itu merenung sejenak lalu menganggup, dimengerti. Apakah kamu benar-benar mengerti? Qin Fei Yang sedikit geli. Ya. Kesembilan orang itu menganggup lagi. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika mereka masih tidak mengerti, bukankah hidup mereka akan sia-sia? Hanya saja di masa lalu, mereka tidak mengerti pikiran Qin Fei Yang. Mereka mengira bahwa Qin Fei Yang sama seperti orang lain yang suka melihat permukaan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa Qin Fei Yang tidak melihat seseorang dari luarnya saja, tetapi dari dalam dirinya. Baiklah. Di masa depan, aku akan menyerahkan Zong Su kepada kalian untuk dikelola. Aku tidak peduli dengan hal lain. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan ganggu suasana harmonis dunia penyuh hitam. Kata Qin Fei Yang. Ya. Kesembilan orang itu menganggup dengan hormat. Desir. Pada saat ini, aura pembunuh menghilang. Pei Tian Hong melangkah dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Kegembiraan di hatinya tertahan, tetapi masih bisa terlihat. Bukankah aku memintamu untuk mengikutiku setiap saat? Kata Qin Fei Yang. Ketika aku membuka pintu potensi, aku ingin mencarimu. Namun, melihatmu sedang menyendiri, aku tidak mengganggumu. Pei Tian Hong menjelaskan. Jadi begitu. Kupikir setelah kau membuka pintu potensi, keberubah menjadi bermusuhan. Qin Fei Yang tertawa. Saya tidak berani. Pei Tian Hong cepat melambaikan tangannya. Itu hanya candaan. Jangan dianggap serius. Karena kamu dan Wang Tua sudah berhasil menerobos, kakak senior frenzit dan aku sudah mendapatkan warisan, kalau begitu ayo kita jalan-jalan. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Pei Tian Hong menganggup. Qin Fei Yang menatap sembilan komandan dan tersenyum, ingat kata-kataku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengirim sekelompok orang ke Zongsu. Momo-ngomong, Little Pei, apa hubungan antara keluarga Yun dan keluarga He yang kamu sebutkan? Serigala bermata putih menatap Pei Tian Hong dengan curiga. Hubungan antara kedua keluarga ini sangat dalam. Tahukah kamu asal-usul Dewa Templar? Pei Tian Hong bertanya. Omong kosong, kalau kami tahu, ngapain kami tanya? Frenzit memutar matanya ke arahnya. Pei Tian Hong tersenyum dan berkata, Dewa Templar diciptakan oleh leluhur keluarga Yun dan keluarga He. Hah. Qin Fei Yang, Frenzit, dan White Eye Wolf saling memandang. Jadi, Dewa Templar diciptakan oleh kedua keluarga ini. Dengan kata lain, kedua keluarga ini adalah pemilik Dewa Templar. Konon katanya, nenek moyang keluarga Yun dan keluarga He tumbuh bersama. Meski mereka bukan saudara-saudara, mereka lebih dekat dari saudara-saudara, sama seperti kalian sekarang. Pei Tian Hong memandang Qin Fei Yang dan Frenzit lalu tersenyum. Itu cukup bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Ya, dalam kehidupan seseorang, ada banyak teman yang buruk, tetapi berapa banyak teman dekat yang bisa ada. Pei Tian Hong hanya bisa menghela nafas. Karena dia memikirkan hidupnya. Sebagai kepala balai darah, dia memiliki kedudukan tinggi dan mengenal banyak orang. Namun, saat dia dalam bahaya, siapa yang akan menolongnya? Sama seperti Wang Chang Yuan. Wang Chang Yuan memperlakukannya dengan baik saat itu, tetapi dia masih mengkhianatinya. Jangan mendesah, cepatlah katakan. Desak dengan heboh. Dia merasa bahwa situasi antara keluarga Yun dan keluarga He tidak sesederhana itu. Pei Tian Hong menenangkan pikirannya dan berkata, dulu, leluhur kedua keluarga ini menciptakan Dewa Templar. Setelah upaya yang tak henti-hentinya, mereka akhirnya menggulingkan semua kekuatan di Benua Selatan dan menyatukan Benua Selatan, menjadi penguasa tempat ini. Namun, berbicara sampai di sini, Pei Tian Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, manusia pada dasarnya dikendalikan oleh emosi dan keinginan. Setelah menyatukan Benua Selatan, ambisi leluhur kedua keluarga ini menjadi lebih besar. Mereka berdua ingin mengendalikan Benua Selatan. Jadi, mereka punya pertikaian internal. Tanya Frenzit. Itu benar. Karena ambisi dan keinginan, keduanya sepakat bertarung di Bima Sakti. Konon, pertempuran itu berlangsung selama setengah bulan. Pada akhirnya, keduanya tewas. Pei Tian Hong menggelengkan kepalanya. 3418. Apa? Keduanya meninggal. Serigala bermata putih berhenti sejenak dan bertanya dengan curiga, bukankah kau mengatakan bahwa leluhur tua keluarga Yun adalah wakil kepala kuil dan leluhur tua keluarga He adalah kepala kuil? Kamu salah paham. Pei Tian Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur tua adalah leluhur tua, dan leluhur pertama adalah leluhur pertama. Keduanya berbeda. Bukankah leluhur tua adalah primogenitor? Serigala bermata putih memandang orang gila dan Qin Fei yang berbicara denganmu membuatku merasa kecerdasanku menurun. Bagaimana leluhur tua bisa menjadi primogenitor? Dimanapun itu, primogenitor mengacu pada generasi pertama. Tetapi leluhur tua dapat disebut leluhur tua jika mereka memiliki sedikit senioritas, usia, dan kekuatan. Orang gila itu tidak berdaya. Jadi begitu. Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Itu benar. Leluhur tua keluarga Yun dan leluhur tua keluarga He keduanya adalah keturunan dari dua primogenitor. Kata Pei Tian Hong. Serigala bermata putih itu memasang ekspresi canggung. Aku tidak tahu banyak tentang hubungan kalian manusia, tolong jangan menertawakanku. Pei Tian Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Karena pertempuran itu, kedua leluhur itu tewas, dan keluarga Yun dan He membentuk permusuhan yang tak terdamaikan. Jangan berpikir bahwa mereka harmonis di permukaan, tetapi pada kenyataannya, kedua keluarga itu terus-menerus bersekongkol satu sama lain. Menarik. Qin Fei yang terkeke dan bertanya, apakah banyak orang yang tahu tentang ini? Tentu saja tidak banyak. Karena kedua primogenitor tidak mengumumkan pertarungan mereka. Saya baru mendengarnya kemudian. Kata Pei Tian Hong. Jadi meskipun kuil tampak harmonis sekarang, ada arus bawah yang melonjak. Qin Fei yang bertanya. Itu benar. Keluarga Yun dan He ingin saling menghancurkan, menyatukan kuil, dan mendominasi benua selatan. Namun, keluarga He telah berkembang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena para jenius mengerikan terus-menerus lahir di klan mereka. Sekarang, hampir dua per tiga orang di kuil ini berasal dari klan He. Sebagian dari mereka berasal dari klan He, dan sebagian lagi adalah orang luar yang direkrut oleh klan He. Orang-orang yang tidak memiliki nama keluarga yang sama semuanya dididik oleh keluarga He. Mereka semua jenius yang jumlahnya satu dari sejuta. Pada awalnya, keluarga Yun dan keluarga He memiliki kekuatan yang sama. Namun sekarang, keluarga He pada dasarnya telah menekan keluarga Yun. Ini juga merupakan alasan mengapa keluarga Yun menjadi keluarga terkuat kedua. Kata Pei Tianhong. Leluhur klan He itu memang cukup cakep. Qin Fei yang tersenyum. Itu sudah pasti. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menekan leluhur tua keluarga Yun dan duduk dengan kokoh di kursi kepala kuil. Namun, keluarga Yun pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Saya mendengar bahwa mereka telah mengembangkan kekuatan mereka secara diam-diam untuk waktu yang lama. Lagipula, aku mendengar bahwa seorang jenius tingkat iblis lahir di generasi keluarga Yun ini. Kata Pei Tianhong. Raksasa Qin Fei yang tercengang. Ya, aku mendengar bahwa dia memahami hukum tertinggi. Namun, keluarga Yun telah melindungi orang ini dengan sangat baik. Mereka sama sekali tidak mengungkapkan hukum tertinggi yang dipahaminya kepada publik. Mereka bahkan tidak memberitahu publik siapa orang tuanya, siapa namanya, atau seperti apa penampilannya. Bukan hanya keluarga He, bahkan Blood Hall, Demonic Hall, dan Rock Cultivator Alliance kami juga pernah menyelidikinya di masa lalu. Kami tidak bisa tidak curiga bahwa keluarga Yun mungkin telah mengarang cerita ini begitu saja. Sebenarnya tidak ada hal seperti itu sama sekali. Kata Pei Tianhong. Hukum Tertinggi Keluarga Yun Qin Fei yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dengan status keluarga Yun, mereka seharusnya tidak berbohong kepada dunia luar. Kami pun berpikir begitu. Namun, pada dasarnya kami telah menyelidiki para jenius yang paling menonjol dari keluarga Yun, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki hukum ruang waktu. Kata Pei Tianhong. Lalu, mungkinkah orang ini bersembunyi di antara para jenius yang kurang menonjol itu? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja, ini juga mungkin. Lagi pula, jika memang begitu, maka monster keluarga Yun ini, baik dari segi temperamennya maupun aspek lainnya, tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula, bisa bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa meninggalkan jejak, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak muda biasa. Kata Pei Tianhong. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Dia pun cukup penasaran dengan monster keluarga Yun ini. Saya agak bingung. Tiba-tiba, serigala bermata putih itu bicara, alisnya bertautan erat. Apa? Qin Fei yang dan yang lainnya melihatnya. Serigala bermata putih berkata, bukankah itu hanya memahami hukum utama? Apa yang langka dari benda itu sehingga mereka harus melindunginya dengan sangat hati-hati? Hah! Pei Tianhong tercengang. Wang Changyuan juga sangat terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar seperti kata pepatah, jika Anda tidak bertanggung jawab, Anda tidak tahu biaya kebutuhan sehari-hari. Apa hubungannya ini dengan kebutuhan sehari-hari? Serigala bermata putih memutar matanya. Bukankah ini logika yang sama? Kamu bisa menggabungkan hukum, dan sekarang kamu telah menguasai tiga hukum utama. Kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa hukum utama bukanlah sesuatu yang langka. Tetapi kamu harus memikirkannya, tidak semua orang memiliki bakat seperti kamu. Mari kita ambil contoh yang paling sederhana. Mari kita bahas tentang Tuan Muda dan Frenzy. Bakat mereka lumayan, kan? Wang Changyuan menatap Serigala bermata putih dan bertanya. Bukankah ini omong kosong? Siapa yang tidak tahu apa yang ada di depan mereka? Serigala bermata putih memutar matanya ke arah Wang Changyuan. Ya, bakat mereka terlihat jelas oleh semua orang. Tetapi lihat, sampai sekarang, berapa banyak hukum utama yang telah mereka pahami. Wang Changyuan tersenyum sedikit. Serigala bermata putih itu terkejut. Melihat Kinfei Yang dan Frenzy, ia tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Tuan Muda telah memahami hukum sebab akibat sampai sekarang. Frenzy belum memahami satupun hukum utama sampai sekarang karena hukum kematian dan hukum ruang waktu miliknya semuanya diwarisi. Ketika Wang Changyuan mengatakan ini, dia merasakan tatapan Frenzy yang tidak bersahabat dan buru-buru tersenyum. Jangan salah paham, bukan berarti aku meremehkanmu. Kamu beruntung bisa mendapatkan warisan. Yang lain mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, kan? Frenzy terdiam dan melambaikan tangannya, aku tidak pelit. Wang Changyuan tersenyum canggung dan menatap Serigala bermata putih, aku tidak akan membahas detailnya. Kamu juga harus mengerti bahwa mereka yang dapat memahami hukum tertinggi sendiri bukanlah orang jahat. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk. Faktanya, orang-orang seperti Ye Tian dan monster dari keluarga Yun itu tidak lebih buruk dari Tuan Muda dan Frenzy. Bedanya, mereka belum membuka pintu potensi, dan mereka tidak seperti Tuan Muda dan Frenzy, yang mengandalkan diri mereka sendiri sejak muda dan mengalami banyak sekali tempaan. Mentalitas dan karakter mereka lebih baik daripada bunga-bunga yang tumbuh di rumah kaca. Pei Tianhong tersenyum tipis. Wang Changyuan melanjutkan perkataan Pei Tianhong, itulah sebabnya bakat sebenarnya adalah hal sekunder. Kamu masih harus mengandalkan kerja kerasmu sendiri. Jangan membuatnya terdengar begitu baik. Siapa yang mau bekerja keras jika mereka memiliki latar belakang? Kintua dan aku tidak punya pilihan. Bukankah ada pepatah terkenal di dunia fana? Anak-anak dari keluarga miskin dapat mengurus keluarganya sejak dini. Frenzy menggelengkan kepalanya. Tidak semua orang seperti itu. Saya pribadi merasa bahwa meskipun Anda dan Tuan Muda memiliki latar belakang keluarga yang kuat, Anda akan tetap bekerja lebih keras daripada orang lain yang seusia. Karena karakter menentukan segalanya. Wang Changyuan tersenyum. Kamu omong kosong. Apakah kamu tahu identitas lama Qin? Dia putra seorang kaisar. Meskipun kekaisaran Qin besar tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kecil di wilayah awan langit, mereka tetaplah raksasa yang menyatukan seluruh benua. Faktanya, dia juga seorang anak yang hedonistik. Itulah sebabnya dia dipaksa keluar. Frenzy menggelengkan kepalanya. Hei hei hei, apa yang sedang kamu bicarakan? Siapakah anak yang hedonistik? Suatu muda dulu, saya memang pekerja keras. Empat kitab dan lima kitab klasik, astronomi, geografi, sitar, catur, kaligrafi, lukisan, mana yang belum saya pelajari. Jangan memfitnah saya. Jika kita berbicara tentang hedonisme, maka itu harusnya kamu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menceritakan semua hal yang telah kamu lakukan di Istana Sembilan Surga? Qin Fei yang tidak senang. Batuk-batuk. Frenzy terbatuk kering lalu tertawa kering, jangan sampai kita saling membungkap latar belakang masing-masing. Qin Fei yang memutar matanya dan menatap Pei Tianhong, karena keluarga Yun dan keluarga Hei saling dendam, maka kita tidak seharusnya mencoba melibatkan keluarga Yun. Bagaimanapun, kita akan menyinggung keluarga Hei. Itu sudah pasti. Ada untung dan rugi. Namun, dalam jangka panjang, jika kita membantu keluarga Yun menghancurkan keluarga Hei dan mengambil alikuil dan benua selatan, maka membentuk aliansi dengan keluarga Yun sama saja dengan membentuk aliansi dengan seluruh benua selatan. Istana Iblis Benua Timur dan aliansi penggarap jahat benua barat sudah menjadi sekutu kita. Jika kita menambahkan benua selatan. Pikirkanlah. Pada saat itu, setengah dari batas awan langit akan berada di tangan kita. Dengan begitu, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk melawan para naga. Pei Tianhong tersenyum. Orang tua, kamu benar-benar tidak jujur. Kalian tidak hanya ingin menghancurkan kuil, tetapi kalian juga ingin menghancurkan istana Iblis dan aliansi penggarap jahat. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Batuk-batuk. Wajah Pei Tianhong menjadi gelap dan berkata dengan marah, bukankah ini semua untuk tuan muda? Itu adalah tugas yang tidak ada gunanya. Jangan menganggapnya serius. Kinfei yang tersenyum tipis. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, orang yang tidak tahu terima kasih itu benar-benar mengerti aku. Ras naga akan datang untukku. Selain itu, kekuatan ras naga sudah di luar imajinasi. Aku tidak akan melibatkan orang lain. Tetapi, Pei Tianhong mengerutkan kening. Saya tahu apa maksudmu. Naga terlalu kuat. Kekuatan kita tidak cukup. Namun, aku percaya cepat atau lambat, kita akan melampaui mereka. Sedangkan untuk istana Iblis, aliansi penggarap jahat, dan kuil, jika kita membiarkan mereka bergabung, aku akan merasa bersalah saat para naga membalas dendam. Saya tidak ingin berhutang terlalu banyak pada orang lain. Namun, kita bisa mengenal keluarga Yun. Yun. Lagi pula, satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Qin Fei yang tersenyum. Juga, kita harus mencari tahu siapa yang layak berteman dengan kita, antara keluarga Yun dan keluarga He. Kita tidak bisa hanya melihat kinerja Yun Sifeng dan berpikir bahwa keluarga Yun itu baik. Keluarga He adalah momok. Itu terlalu berat sebelah. Orang bila menambahkan. 3419. Itu benar. Sekalipun kita harus membantu, kita harus membantu orang yang tepat. Kita tidak ingin membantu serigala bermata putih. Setelah membantu mereka menyingkirkan lawannya, mereka akan menggigit kita kembali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat terlalu banyak tipu daya menggigit tangan yang memberi mereka makan. Lalu masalah ini. Fei Tianhong merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya tidak berani bicara omong kosong, karena saya tidak punya kesan baik terhadap leluhur keluarga Yun dan He. Mengapa? Serigala bermata putih merasa bingung. Kenapa lagi? Sebagai lawan, itu karena mereka tidak menyukai satu sama lain. Fei Tianhong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jadi sebagai lawan, kau seharusnya memiliki pemahaman mengenai karakter mereka, kan? Serigala bermata putih bertanya. Di mataku, mereka semua adalah orang-orang yang egois. Jika itu kerja sama, itu tidak masalah sama sekali. Lagipula, mereka hanya bersekongkol melawan satu sama lain dan memanfaatkan satu sama lain. Tetapi jika Anda ingin berteman, Anda harus mencari tahu sendiri. Kata Fei Tianhong. Dia tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Jika dia benar-benar bertemu Serigala bermata putih, bahkan jika Qin Fei yang tidak menyalahkannya, dia akan merasa bersalah. Baiklah. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, masalah ini tidak mendesak. Waktu akan menunjukkan isi hati seseorang. Mari kita kembali ke benua timur dan melihat situasi terkini. Kalau begitu, kita akan pergi ke benua barat dan melihat bagaimana aliansi penggarap jahat berkembang. Baiklah. Fei Tianhong dan Wang Changyuan mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa tiga orang dan seekor Serigala ke langit di atas pegunungan. Di belakang mereka adalah tanah Setan Yin. Qin Fei yang berbalik dan menatap tanah iblis. Frenzi, Serigala bermata putih, dan Baik Tianhong juga menoleh. Mata mereka perlahan memancarkan cahaya dingin. Naga, ayo maju. Benua Timur. Beberapa bulan berlalu. Aliansi penggarap nakal telah menarik diri dari benua timur. Kota-kota besar yang pernah dikuasai oleh aliansi penggarap nakal kini semuanya diambil alih oleh Istana Iblis. Istana Iblis akhirnya sepenuhnya menguasai benua timur. Dan setelah sekian lama, berita tentang kehancuran Istana Darah telah menyebar di alam awan langit. Qin Fei yang, si gila, tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian lagi. Saat semua orang membicarakan mereka, yang ada hanya rasa hormat dan kagum. Aula darah yang begitu besar benar-benar hancur di tangan dua bocah nakal. Betapa tidak masuk akalnya ini. Tapi ini nyata. Tidak seorang pun dapat menghapusnya, dan tidak seorang pun berhak melakukannya. Berbicara tentang Qin Fei yang dan si gila mo, ketika aku pertama kali melihat mereka di kota Tianfeng, lelaki tua ini merasa bahwa kehidupan mereka pasti luar biasa. Lihatlah, memang begitu. Kota Lautan Awan. Di sebuah kedai teh kecil, seorang pendongeng tua duduk di meja, membelai jenggot putihnya. Ia memiliki sikap seperti makhluk transcendent saat berbicara dengan tenang. Ketika orang-orang di sekitar yang tengah minum teh mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Kalau kamu sudah tahu lebih awal, kamu pasti akan pergi mencari perhatian mereka. Kenapa kamu masih tinggal di tempat kumu ini untuk bercerita? Mengapa Anda tidak lihat di mana Anda membanggakannya? Namun tidak seorang pun mengungkapnya. Semenjak balai darah dihancurkan, orang-orang seperti itu muncul setiap hari. Beberapa orang berkata bahwa mereka mengenal Kinfei Yang dan si Gilamo. Ada yang bilang, mereka duduk bersama sambil minum anggur. Bahkan ada orang yang lebih keterlaluan yang mengatakan bahwa mereka adalah saudara jauh Kinfei Yang dan orang gila itu. Bahkan ada orang yang berpura-pura menjadi tunangannya. Kerabat macam apa yang dimiliki Kinfei Yang dan orang gila itu di alam awan langit? Belum lagi tunangan mereka, Kinfei Yang sudah menikah. Tunangan si gila itu juga berada di alam kura-kura hitam. Itulah sebabnya mengapa orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi gemuk. Begitu Anda terkenal, segala jenis setan dan hantu akan keluar. Dua hari kemudian, di jalan, dua pemuda yang berpenampilan biasa berjalan berdampingan. Salah satu dari mereka sedang menggendong anak anjing yang lucu di tangannya. Di belakang mereka, ada dua lelaki tua. Itu benar. Mereka adalah Kinfei Yang si gila, serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan. Dalam dua hari terakhir, mereka telah pergi ke banyak tempat dan kurang lebih memahami situasi terkini benua timur. Namun, ketika mereka mendengar rumor tersebut, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kerabat jauh dapat dimengerti, tetapi tunangan sedikit terdiam. Wang Changyuan melirik orang-orang yang datang dan pergi dan berkata melalui transmisi suara, Tuhan muda, lihat, banyak anak muda sekarang memiliki serigala di sisi mereka. Mereka semua belajar dari Anda. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memang benar, seperti dikatakan Wang Changyuan, banyak anak muda di kota Lautawan memiliki serigala di sisi mereka. Sama seperti momen ini. Dalam pandangan mereka, ada lima atau enam pemuda, masing-masing membawa seekor serigala, berjalan di jalan dengan gagah. Ada emas, putih, hitam, perak. Dua hari yang lalu, ketika mereka baru saja tiba di Cloud City, mereka masih sedikit tertekan. Kapan serigala menjadi begitu populer? Setelah tanya-tanya, mereka tahu itu karena dia. Karena di sisinya ada serigala bermata putih, maka semua anak muda itu menirunya. Terutama mereka yang berasal dari keluarga kaya. Mereka merasa malu untuk keluar tanpa serigala di sisi mereka. Hal ini juga membuat Kinfei Yang agak terdiam. Tanpa disadari, mereka tiba di pintu masuk restoran Tianyu. Meskipun mereka telah berada di kota Cloud City selama dua hari, mereka belum pergi ke restoran Tianyu dan hanya menginap di restoran kecil. Karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak masuk dan duduk? Orang bila bertanya. Kinfei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita lihat apakah Yi Miao dan Yue Qing ada di sini. Jadi, empat orang dan seekor serigala memasuki restoran Tianyu. Selamat datang. Seorang pelayan datang menghampiri mereka. Karena penampilan mereka telah berubah, tidak seorang pun dapat mengenali mereka. Apakah ada kamar pribadi? Kinfei Yang tersenyum tipis. Tidak. Karena sekarang waktunya makan, tidak hanya tidak ada ruang pribadi, tetapi juga tidak ada kursi di aula. Pelayan itu tersenyum meminta maaf. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka mendongat dan mengamati aula. Benar saja, aula itu penuh. Dan lucunya adalah pada dasarnya semua orang di sini memiliki serigala di sisi mereka. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat duduk di sini dan menunggu sebentar. Begitu ada tempat duduk, saya akan segera menelpon Anda. Pelayan itu menunjuk ke samping. Ada ruang tunggu di sana dan banyak orang duduk di sana. Jelas, mereka juga sedang mengantre. Apakah bisnis restoran Tianyu begitu bagus? Orang gila itu tercengang. Tidak apa-apa, semua orang memberi kita muka. Pelayan itu tersenyum. Baiklah kalau begitu, kami akan menunggu. Kinfei Yang tersenyum. Oke. Silakan, saya akan menyiapkan tehnya. Dengan itu, pelayan itu berbalik dan pergi dengan cepat. Kinfei Yang dan lunatik berjalan ke ruang tunggu dan duduk di kursi. Wang Changyuan dan Pei Tianhong berdiri di belakang Kinfei Yang dengan sadar. Kalian juga boleh duduk. Kenapa kalian berdiri? Kinfei Yang menatap mereka berdua dan berkata dengan curiga. Mereka berdua saling memandang lalu berjalan ke samping dan duduk. Pelayan itu datang sambil membawa teko dan cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar minta maaf. Silakan minum teh untuk menghilangkan rasa bosan Anda. Oke silahkan. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Oke. Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik untuk berlari. Wang Changyuan tersenyum, pelayan restoran Tianyu memiliki sikap yang cukup baik. Beginilah cara berbisnis. Sebuah restoran tidak hanya perlu memiliki hidangan yang istimewa, tetapi juga pelayanan yang baik. Jika pelayanannya bagus dan pelanggan merasa nyaman, dengan sendirinya mereka akan kembali lagi untuk berbelanja. Kinfei Yang tersenyum tipis. Wang Changyuan sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya tidak menyangka Tuan Muda memiliki pemahaman seperti itu tentang bisnis. Aku belum pernah makan daging naga, tapi bukankah aku pernah melihat naga? Kinfei Yang tersenyum. Kau cukup sombong. Kau pernah melihat seekor naga? Kakak, di mana kamu melihatnya? Katakan padaku, biarkan aku melihatnya juga. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian umu menatap Kinfei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, ada sedikit rasa jijik di matanya. Hmm. Kinfei Yang tertegun. Dia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian umu itu dan tidak bisa menahan tawa. Postur tubuh yang angku, tatapan mata yang meremehkan, menyilangkan satu kaki di atas kaki yang lain, dan seorang wanita genit duduk di pelukannya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia seorang playboy. Belum lagi sifatnya yang playboy, dia bahkan tidak suka repot-repot dengan para jenius dari pasukan utama. Karena itu, dia hanya melirik dan mengalihkan pandangan. Naga. Dia tidak hanya melihatnya, tetapi dia juga telah membunuh banyak dari mereka. Direbus, direbus, dibakar, pada dasarnya dia sudah mencoba semuanya. Rasanya cukup lezat saat pertama kali memakannya, tetapi dia bosan memakannya lagi. Tuan Mudali, lihat, dia menertawakanmu. Wanita genit itu menatap Kinfei Yang dan meringkuk dalam pelukan pemuda berpakaian umu itu dengan genit. Tertawa. Mendengar itu, pemuda berpakaian umu itu mengangkat alisnya dan menatap Kinfei Yang, apa yang kamu tertawakan? Apakah itu sangat lucu? Cahaya dingin melintas di mata Wang Changyuan dan Pei Tianhong. Abaikan saja. Kinfei Yang tersenyum diam-diam dan terus meminum tehnya. Wanita genit itu berbicara lagi, Tuan Mudali, dia benar-benar mengabaikanmu. Dia benar-benar tidak menganggapmu serius. Sebagai seorang playboy, bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu? Dia segera menurunkan wanita genit itu dan menatap Kinfei Yang, Aku berbicara padamu, apakah kamu tuli? Kinfei Yang mengerutkan kening. Frenzy dan serigala bermata putih mengangkat kepala dan menatap pemuda berpakaian umu dengan ekspresi mengejek. Apakah otak orang ini berkarat? Dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, mengapa dia malah memprovokasi mereka? Wang Changyuan dan Pei Tianhong tidak peduli. Mereka menundukkan kepala dan diam-diam mencicipi teh mereka. Jangan membicarakannya. Mereka sudah terbiasa dengan teh Kinfei Yang, jadi mereka tidak merasakan apapun saat meminum teh ini lagi. Seekor anjing. Wanita genit itu menatap serigala bermata putih dan sedikit tertegun. Dia langsung mengejek, orang lain membawa serigala keluar, tetapi kamu membawa anjing jalan-jalan. Tidakkah kamu merasa malu? Tuan Mudali, tunjukkan pada mereka betapa perkasa dan tampannya serigala putih kecil kita. Mendengar ini, pemuda berpakaian umu itu tersenyum bangga dan berkata, Putih kecil, keluarlah. Suara mendesing. Langsung, cahaya putih terbang keluar dari lengan pemuda berpakaian umu itu dan hinggap di bahunya. Itu adalah seekor serigala putih kecil. Ia gagah berani dan bersemangat. Ia tampak memamerkan sesuatu. Apa-apaan? Membawa aku keluar, memalukan. Serigala bermata putih merasa kesal ketika mendengar hal ini. Tenang, tenang. Frenzy segera menghiburnya, lalu melirik keduanya. Tidak apa-apa mereka memprovokasi Qin Fei Yang, tetapi mereka malah datang untuk memprovokasi serigala bermata putih. Mereka sungguh tidak ada harapan. Anak-anak hedonistik dari orang tua kaya ini ada di mana-mana. Bagaimana? Pemuda berpakaian umu itu mengangkat tangannya dan menyentuh kepala serigala putih kecil itu. Dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan bangga. Ada lebih dari 10 orang di ruang tunggu, tetapi tidak ada yang datang untuk membujuk mereka. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. 3420 Qin Fei Yang menatap pemuda berpakaian umu itu dengan ekspresi aneh. Apa yang bisa dipamerkan tentang memeluk serigala putih kecil? Bukan hanya pemuda berbaju umu itu saja, bahkan serigala putih kecil itu pun sombong. Serigala putih kecil ini hanya memiliki tingkat kultivasi dewa perang. Bagi orang-orang di batas awan langit, ia hanyalah hewan peliharaan. Apa yang bisa dibanggakan dari hewan peliharaan? Mereka seperti dua badut saja. Kami di sini hanya untuk makan dan minum, bukan untuk membuat masalah. Jadi, saudaraku, berhentilah saat kau masih di depan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Masing-masing dari mereka datang untuk menirunya dengan seekor serigala di sisi mereka, tetapi sekarang mereka mengejeknya dan serigala bermata putih. Lucu juga jika hanya memikirkannya. Qin Fei Yang tidak terkejut dengan playboy semacam ini. Dia terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Apakah maksudmu aku sedang membuat masalah? Pemuda berpakaian ungu tidak melepaskannya dan menatap Qin Fei Yang. Bukankah aku? Qin Fei Yang bertanya balik. Kesabarannya hampir habis. Dia tidak ingin bicara omong kosong lagi. Ini hanya mencari masalah. Hem. Pemuda berpakaian ungu itu mendengus dan perlahan kembali ke tempat duduknya. Ia berkata pelan, Baiklah, aku terlalu malas untuk mengganggumu. Lagi pula, melihat pakaianmu, aku tahu kau berasal dari pedesaan dan belum pernah melihat dunia. Jika aku benar-benar menindasmu, orang lain akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah dan merusak reputasiku. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Sibila, serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan juga tercengang. Mereka tidak akan menyangkal bahwa mereka berasal dari pedesaan. Bagaimanapun, mereka memang dilahirkan di tempat yang kecil. Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan mungkin memiliki kultivasi yang kuat dan status bangsawan, tetapi mereka juga lahir di keluarga biasa. Mereka harus mengandalkan usaha mereka sendiri untuk mencapai posisi mereka saat ini. Jadi, mereka tidak dapat menyangkal hal ini. Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka belum melihat dunia, itu lucu. Belum lagi Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong, bahkan Qin Fei Yang, Sibila, dan serigala bermata putih pun harus melewati cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk bisa sampai ke tempat mereka saat ini. Dari segi pengalaman, belum lagi si playboy di hadapan mereka ini, bahkan generasi tua dari alam awan langit pun tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Adapun penindasan terhadap yang lemah. Ini bahkan lebih menggelikan. Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan keduanya adalah penguasa yang telah menguasai dua kedalaman tertinggi. Kultivasi orang gila dan Qin Fei Yang keduanya telah mencapai alam kedaulatan sukses besar, dan mereka telah menguasai dua hukum tertinggi. Dan orang yang tidak tahu berterima kasih itu bahkan telah memahami hakikat tertinggi dari tiga hukum tertinggi. Adapun pemuda berpakaian umu itu, dia hanya berada di alam mayat hidup yang sempurna. Dia bahkan belum mencapai alam penguasa setengah langkah. Sedangkan wanita cantik itu, dia bahkan belum berada di alam mayat hidup. Dia hanya berada di alam sembilan surga. Pada saat itu, siapa yang akan menjadi pengganggu? Dia benar-benar tidak dapat mengetahui siapa yang memberi keberanian kepada pemuda berpakaian umu ini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka hanya bersikap rendah hati dan tidak memperlihatkan aura mereka. Kalau tidak, mereka yang berada di alam mayat hidup dan alam sembilan surga hanya bisa berdiri di samping dan gemetar. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya masih tidak memperdulikannya. Lagi pula, status, kekuatan, dan mentalitas mereka tidak berada pada level yang sama, jadi tidak perlu membuang kata-kata. Ketika pemuda berpakaian umu itu melihat ini, dia mengirakin Fei Yang dan yang lainnya takut dan tidak berani mengatakan apapun. Kebanggaan di wajahnya menjadi lebih tebal. Tuan Mudali, berapa lama lagi kita harus menunggu? Bukankah kau mengatakan bahwa kau sangat akrab dengan penguasa menara Heavenly Joy Tower? Mengapa kamu tidak bisa menemukannya saja dan menyiapkan kamar pribadi untuk kita? Wanita cantik itu pun tampak bangga seraya menjabat tangan pemuda berbaju umu itu dan berkata dengan suara genit. Tidak terburu-buru. Tidak ada kursi kosong sekarang. Bahkan jika kita menemukan penguasa menara, itu tidak berguna. Dia tidak mungkin mengusir tamu-tamu itu. Bagaimanapun juga, dia sedang berbisnis. Pemuda berpakaian umu itu menghibur. Tapi kita sudah menunggu begitu lama. Wanita cantik itu tampaknya sangat menderita. Dia bahkan melirikin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan tidak senang, aku masih harus duduk bersama orang-orang desa ini. Sungguh menyebalkan. Alis orang gila itu berkedut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Menjengkelkan, jangan lihat mereka. Pemuda berpakaian umu itu berkata dengan tenang. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tidak mau menunggu lagi. Wanita cantik itu menoleh dan cemberut. Dia tampak sangat palsu. Pemuda berpakaian umu itu tak kuasa menahan sakit kepala. Ia menoleh dan menatapkin Fei Yang dan yang lainnya, lalu mengerutkan kening. Menara surgawi abadi bukanlah tempat yang bisa kalian datangi. Cepatlah pergi. Jangan merusak pemandangan dan membuat wanitaku marah. Mencoba mengambil keuntungan dari kami. Qin Fei Yang langsung mengerutkan kening. Kesabarannya benar-benar mencapai batasnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari Yue Qing dan Yi Miao untuk mengatur kamar pribadi bagi mereka. Sekarang, dia tanpa malu-malu melemparkan semua tanggung jawab kepada mereka. Aku tahu kamu anak yang boros, tapi bukankah seharusnya ada batasnya? Apakah kamu mendengarnya? Aku bilang padamu, enyahlah. Pemuda berpakaian umu itu berteriak. Tamparan. Qin Fei Yang tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menamparkan wajah pemuda berpakaian umu itu. Pada saat ini, pemuda berpakaian umu itu tertegun. Wanita cantik dan serigala putih kecil itu pun tercengang. Orang-orang yang menonton pertunjukan di samping juga tercengang. Dia benar-benar memukul mereka. Kamu berani memukulku. Pemuda berpakaian umu itu menyentuh wajahnya dan menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Aku sudah bersikap lunak padamu. Kalau dulu aku masih marah, kau pasti sudah jadi mayat sekarang. Aku beri kau kesempatan. Minggir dari hadapanku sekarang juga. Cahaya dingin berkedip di mata Qin Fei Yang. Orang-orang seperti itu tidak akan patuh kecuali mereka dipukul. Bajingan. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda berpakaian umu itu meraum marah di matanya. Raungannya langsung membuat orang-orang di aula dan para pelayan restoran terkejut. Semua orang menoleh. Bukankah itu Tuan Mudali? Dia adalah anak yang terkenal boros di kota kami. Dia benar-benar dipukuli. Seseorang menatap pemuda berpakaian umu itu dengan heran. Jelas sekali. Pemuda berpakaian umu itu bukan hanya pelanggan tetap restoran Tianyu. Dia juga orang terkenal di kota Klausia. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Mereka tidak pernah memperhatikan anak-anak boros dari keluarga kaya. Para pelayan restoran bereaksi dan bergegas berlari ke ruang tunggu. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan pemuda berpakaian umu, mereka bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Wanita cantik itu menatap para pelayan dengan arogan dan berkata dengan marah, usir orang-orang desa itu sekarang juga. Apakah kamu pikir kamu akan selesai dengan hal itu? Pemuda berpakaian umu itu tersenyum dingin. Ia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan tegas, jika kalian tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari restoran Tianyu. Tuan Mudali, tenanglah dulu. Para pelayan restoran melihat bahwa situasinya semakin memburuk dan membaik, jadi mereka segera tersenyum meminta maaf dan menghiburnya. Kemudian, mereka melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, jika kalian benar-benar mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung Tuan Mudali, mohon minta maaf kepadanya dan mari kita selesaikan masalah ini, oke? Tanyakan sendiri padanya. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan minum tehnya. Para pelayan melihat ke arah Qin Fei Yang dan kemudian ke arah pemuda berpakaian umu. Mereka bingung harus berbuat apa. Melihat sikap Qin Fei Yang, pemuda berpakaian umu itu menjadi marah. Dia melangkah maju dan menamparkan cangkir teh di tangan Qin Fei Yang. Cangkir teh itu pecah berkeping-keping dan tehnya berhamburan ke lantai. Qin Fei Yang tiba-tiba mendongat dan menatap pemuda berpakaian umu itu. Mata pemuda berpakaian umu itu bergetar dan rasa ngeri muncul di hatinya. Dia merasa sedang berhadapan dengan iblis saat ini. Suasana di sini menjadi semakin berat. Semuanya, harap tenang. Para pelayan juga mengalami kesulitan yang parah. Dia tahu latar belakang Tuan Mudali, jadi dia tidak bisa mudah berpuas diri. Adapun Qin Fei Yang dan yang lainnya, meskipun mereka tampak biasa saja, mereka pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu untuk menamparkan Tuan Mudali di depan umum. Mungkin mereka hanya berpura-pura lemah. Terlebih lagi, restoran Tianyu memiliki peraturan yang melarang mereka bersikap kasar kepada pelanggan manapun. Bahkan jika itu adalah pengemis, selama mereka datang untuk menghabiskan uang, mereka harus memperlakukan mereka dengan hangat. Jadi, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Banyak sekali orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Ya, keluarga Tuan Mudali adalah salah satu keluarga papan atas di kota Klautsea. Menyinggungnya sama saja dengan mencari kematian. Yang terpenting, ini adalah restoran Tianyu. Meskipun pemilik restoran Tianyu adalah Yue Qing dan Yi Miao, semua orang tahu bahwa orang di balik mereka adalah Qin Fei Yang. Tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di restoran Tianyu. Masalah ini benar-benar akan meledak. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Li, dan sekarang ada restoran Tianyu. Orang-orang ini pasti akan menderita. Jadi, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu segera meminta maaf. Kerumunan orang memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berdiskusi dengan penuh semangat. Apakah kamu mendengarnya? Cepat berlutut dan minta maaf. Demi restoran Tianyu, aku tidak akan menaruh dendam padamu. Pemuda berpakaian umu itu mencibir Qin Fei Yang. Mendesah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap pelayan itu. Panggil Tuan Rumahmu keluar. Apa? Pelayan itu sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apakah perlu mengganggu Tuan Rumah karena masalah sekecil ini? Pemuda berpakaian umu itu juga menatap Qin Fei Yang dan mencibir, Jangan berani-beraninya kau mengatakan bahwa kau mengenal kepala keluarga. Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kepala keluarga. Jadi, jangan berpura-pura. Orang yang tidak mengenalmu mungkin akan menganggapmu orang penting. Qin Fei Yang mengabaikannya dan menatap pelayan. Pelayan itu ragu-ragu. Baiklah, kau ingin bertemu dengan kepala rumah, kan? Aku akan memanggilnya untukmu. Saya ingin tahu apa yang akan Anda katakan kepada kepala rumah saat dia datang. Pemuda berpakaian umu itu mencibir dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Qin Fei Yang mengganti cangkir tehnya dan meminum tehnya sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, Selama dia datang, aku tidak perlu mengatakan apapun. Dia akan meminta seseorang untuk mengantarmu keluar secara langsung. Awalnya dia ingin bersikap rendah hati, tetapi orang ini terlalu tidak berperasaan. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi babi untuk memangsah harimau. Ha ha. Begitu dia berkata demikian, langsung menimbulkan keriuhan tawa. Bahkan pelayan di restoran itu tidak bisa menahan tawa. Kamu terlalu membanggakan diri. Kamu pikir kamu siapa? Qin Fei Yang, si gilamu. Kau benar-benar orang hebat. Bagus, bagus, bagus. Pemuda berbaju umu itu juga tertawa. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saya ingin melihat apakah sayalah yang akan diusir. Atau kamu akan diusir. Qin Fei Yang hanya tersenyum tipis. Pemuda berpakaian umu itu memiliki ekspresi mengejek di matanya dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Tidak lama setelah itu, sosok ilusi muncul. Tak lain dan tak bukan adalah Yi Miao. Tuan Mudali, bagaimana Anda punya waktu untuk mengirimi saya pesan? Yi Miao bertanya sambil tersenyum. Nona Miao Miao, maafkan saya. Kalau bukan karena keadaan khusus, saya tidak akan mengganggu Anda, karena saya tahu Anda pasti sangat sibuk. Pemuda berbaju umu itu berkata sambil tersenyum. Kata-katanya penuh sanjungan, dan matanya penuh kekaguman.